Wang Kiong, Wu Mo, dan Liu Chen tiba satu demi satu. Apa yang perlu kami lakukan? Liu Chen seperti buter bal kecil. Dia tampak sederhana dan jujur, dan dia bertanya langsung setelah dia muncul. Wu Mo masih sangat malas, mengenakan jubah longgar. Adapun Wang Kiong, wajahnya muram begitu dia muncul. Dia tampak ingin menghajar Zichen. Ini karena Zichen telah meminta Wang Sian, R untuk datang. Apakah kamu ingin membunuhnya? Wang Kiong bertanya. Sebagai jenius teratas kota Yunxia, dia telah menjadi lebih kuat. Energi asalnya melonjak di sekelilingnya, dan dia bisa memasuki alam berikutnya kapan saja. Dia datang atas nama Wang Sian, R, karena dia tidak ingin saudara perempuannya terlibat dan berada dalam bahaya. Ini, Zichen tersenyum canggung dan berkata, Bukankah Sian, R mudah diajak bicara. Wajah Wang Kiong menjadi lebih gelap. Untungnya, mereka mulai membahas hal-hal serius. Hidup Lin Sui jelas tidak aman di kota Yongqi kita. Ada seorang patriark yang menjaganya siang dan malam, kata Liu Chen. Terima kasih. Zichen sangat berterima kasih. Sekarang, di bawah tekanan aliansi pembunuh surgawi, semua kekuatan besar dan kecil di wilayah selatan mencarinya. Zichen sendirian dan tidak memiliki dukungan. Dia benar-benar tersentuh bahwa seseorang membantunya sekarang. Jangan katakan ini. Patriarku berkata bahwa dia sangat menghargaimu. Jangan menyerah. Semua kesulitan akan berlalu. Selama kamu masih hidup, masih ada harapan. Liu Chen tersenyum. Zichen mengangguk. Hidup Lin Sui terjamin. Kau boleh pergi sesuka hatimu, tapi tidak ada yang bisa melindungi Lin Sui setelah sekian lama. Kata-kata Wu Mo memang tidak mengenakan, tetapi itulah kenyataannya. Jika mereka benar-benar ingin menjaga Lin Sui, Zichen harus muncul. Sekarang, hanya Su Long yang bisa menyelesaikan situasi ini. Dia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi dan seharusnya memiliki kekuatan untuk melakukannya, kata Wang Kiong dengan dingin. Su Long, sejujurnya, aku tidak tahu kemana dia pergi. Zichen tersenyum pahit. Su Long sangat misterius. Dia tidak menceritakan apapun padanya hari itu, bahkan Sumeng Yao. Kemudian, tatapan Zichen menjadi sangat tegas dan percaya diri. Dia berkata, selama para leluhur tidak muncul, aku secara alami memiliki cara untuk menyelesaikan situasi hari ini. Tatapan matanya yang tegas menjadi sangat tajam, seolah-olah pembantaian sedang terjadi. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku bisa menjamin bahwa para tetua tidak akan muncul. Mereka semua monster tua dan sangat egois. Jika tidak ada manfaat besar, mereka tidak akan muncul. Waktu mereka sangat berharga. Jika Su Long tidak muncul, bahkan para tetua dari aliansi pembunuh surgawi tidak akan menyerangmu. Baguslah, Zichen menghela napas lega. Dia tidak takut pada Yukong, satu-satunya hal yang dia takutkan adalah level tetua. Saat ini, Yukong tidak bisa membunuhnya dengan satu tamparan, tetapi level tetua bisa. Wang Kiong menatap Zichen dan berkata tanpa sedikitpun kesantunan, itu mudah. Tahukah kamu bahwa meskipun tidak ada master sekte, masih ada puluhan kultifator Yukun dan kultifator energi sejati yang tak terhitung jumlahnya. Chang, Li, Chu, Geng, Su, dan pasukan Marsial Ancestor lainnya. Total ada enam pasukan yang mengincarmu. Sepuluh orang dari masing-masing pasukan, jadi totalnya ada enam puluh orang. Bahkan jika kau memiliki pasir Singchen, kau akan membutuhkan waktu setengah hari untuk membunuh mereka semua. Ya, ada begitu banyak ahli. Zichen, apa yang bisa kau lakukan? Bahkan jika kau memiliki pasir Singchen, akan butuh waktu lama bagimu untuk membunuh mereka semua. Bahkan ada lebih banyak lagi kultifator batas energi sejati. Mereka ingin mengepungmu dan membunuhmu. Liu Chen juga bertanya. Aku menghabiskan pasir Singchen terakhir kali. Tidak ada sedikitpun yang tersisa. Aku memanggil kalian kesini hari ini untuk membahas masalah ini. Apa yang anda ingin kami lakukan? Saya butuh beberapa bahan. Ini daftarnya. Saya harap kalian bisa mendapatkan semuanya. Zichen mengeluarkan selembar kertas. Ada banyak materi yang tercatat di sana, dan ketika seseorang melihatnya, mereka akan terpesona. Begitu banyak. Ketiganya mengambil kertas itu dan meliriknya. Mereka merasa pusing. Saat mereka terus membaca, ekspresi mereka berubah, dan mereka terkesiap. Bahan-bahan ini terlalu mahal, dan Zichen membutuhkan banyak sekali bahan-bahan tersebut. Selain itu, ada banyak bahan-bahan yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Ketiganya menggelengkan kepala tanpa daya. Kami tidak bisa mendapatkan lebih dari setengah dari bahan-bahan ini. Bahkan ada beberapa yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Kita tidak bisa menangkap mereka. Zichen sedikit kecewa, tetapi itu sesuai dengan harapannya. Tetuamo telah mengatakan bahwa jika dia bisa mendapatkan semua bahan ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membunuh beberapa ahli tingkat Master Sekte. Untuk apa kamu menginginkan bahan-bahan ini? Tanya Liu Chen dengan bingung. Peralatan tempa, tapi semuanya berantakan. Tidak cocok. Ini bukan penempaan peralatan, kata Nityan sambil tersenyum. Aku akan menggunakan formasi mantra untuk memecahkan masalah. Grandmaster kecil, kau akan menunjukkan kekuatanmu. Ketiganya menoleh ke arah Elefe Peng, terkejut. Grandmaster kecil, kau adalah Grandmaster formasi mantra. Elefe Peng menunjuk ke arah Zichen dan berkata, Tentu saja bukan aku. Itu dia, tetua kalian yang memberinya gelar itu. Apakah kalian lupa? Ekspresi ketiganya berubah saat mereka kehilangan ketenangan. Apa, kau Grandmaster kecil dari hari itu? Kemunculan Grandmaster kecil itu sangat mengejutkan mereka. Bahkan Grandmaster formasi mantra yang diundang oleh para ahli tingkat Master Sekte telah menjadi penghalang. Namun, Grandmaster kecil itu secara tidak sengaja melangkah ke dalam formasi penyembunyian dan meninggal. Ketiganya terkejut. Jadi itu kamu. Kamu masih hidup. Seseorang yang memiliki kecakapan bertempur tak tertandingi adalah hal yang wajar, namun mereka tidak menyangka bahwa dia akan begitu terampil dalam formasi mantra. Zichen tersenyum. Formasi penyembunyian hari itu adalah portal teleportasi yang dapat membawamu ke kedalaman relik. Keterampilan formasi mantra Mayan Xing terlalu buruk, jadi dia tidak melihatnya. Kalian semua, dapatkan bahan-bahan ini secepatnya. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak lagi agar kita bisa memberikan mereka hadiah selamat datang. Baiklah, tapi tidak banyak waktu tersisa sebelum batas waktu 10 hari. Kami tidak dapat menjamin bahwa kami akan mendapatkannya tepat waktu. Jangan khawatir, kata Zichen. Aku sudah membuat pengaturan untuk kota Yongki. Kau hanya perlu mendapatkan materinya secepat mungkin. Rahasiakan saja. Setelah itu, semua orang pergi. Zichen, di sisi lain, sedang mencari bahan untuk formasi di berbagai kota. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu dan Zichen masih belum muncul. Pasukan utama menjadi marah dan menanyai Wang Zhenwei lagi. Kali ini, bahkan Wang Zhenwei tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa berkata untuk menunggu. Kalian keluarga yang tidak tahu malu benar-benar sampah. Kalian ingin membunuhku. Ayolah, jika kalian mampu. Namun, pada hari itu, suara dingin Zichen terdengar bagaikan guntur yang menyebar hingga puluhan mil. Zichen telah muncul. Semua orang gempar. Di kota Yongqi, sosok-sosok muncul satu demi satu dan terbang ke kejauhan. Ada lebih dari selusin orang di udara, bergegas menuju sumber suara dengan niat membunuh. Namun, mereka tidak dapat menemukan apapun setelah mencari-cari. Zichen sudah pergi. Apa? Kau ingin membunuhku. Kau benar-benar tidak tahu malu. Begitu banyak orang di udara yang harus berhadapan dengan seorang kultifator alam energi sejati. Di pegunungan lain, suara Zichen terdengar lagi. Namun, sekelompok orang di udara tidak menemukan apapun. Ini pertanda baik. Mereka tidak merasa tertekan saat kembali. Sebaliknya, mereka bahagia. Ini membuktikan bahwa Zichen benar-benar mengkhawatirkan Lin Sui. Adapun asasin pavilion, mereka bahkan lebih senang melihat ini. Semakin lama Zichen menunda, semakin banyak waktu yang dimiliki sulong untuk mendengar berita itu dan semakin tinggi kemungkinan dia muncul. Zichen, tiga hari lagi, jika kau tidak muncul dalam tiga hari, kami akan memotong salah satu lengan Lin Sui. Pasukan utama berkata dengan kejam dan tegas. Zichen, sampah ini, benar-benar tidak berani muncul. Dia sudah ketakutan setengah mati. Benar sekali. Dengan kondisi keluarganya, dia pasti sudah mati. Selain di udara, ada lebih banyak lagi kultifator alam energi sejati dari berbagai kekuatan besar yang berteriak dengan arogan. Zichen berdiri di puncak gunung dan menatap kota di depannya dengan mata dingin. Berteriak, baiklah, suara Zichen dingin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Di kota, inkarnasi monster ketiga dari keluarga Chang ada di sini dan ada dua pembudidaya udara lainnya. Malam harinya, ada sesosok yang memasuki kota itu diam-diam bagaikan hantu dan menyelinap menuju tempat tinggal jelmaan monster keluarga Chang. Ada para kultifator yang menjaga tempat itu dan mereka semua berada di alam energi sejati. Puff! Cahaya dingin menyala dan suara samar terdengar. Seorang kultifator yang disokong Zichen perlahan jatuh dan vitalitasnya menghilang. Dia seperti hantu ganas yang muncul dari neraka dan ahli dalam membunuh. Dia menunjuk ke belakang kultifator lain. Yang terakhir tidak dapat bereaksi sama sekali dan terjatuh tanpa suara. Zichen memasuki ruangan gelap gulita itu dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia membunuh seorang kultifator. Dia bagaikan hantu, melayang dan membunuh orang-orang dari keluarga Chang satu persatu tanpa bersuara. Ruangan itu dipenuhi dengan bau samar darah. Zichen menyembunyikan dan menahan auranya sehingga tidak seorang pun memperhatikannya. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, total lima belas orang tewas tanpa suara. Siapa ini? Bau samar darah memenuhi udara. Monster yang menjelma dari keluarga Chang merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. Ia melihat cahaya dingin melesat ke arahnya. Berdengung. Aura monster keluarga Chang melonjak dan seberkas cahaya menyelimuti tubuhnya, menghalangi serangan itu. Namun, dampak yang kuat itu juga membuatnya mundur. Orang yang menginginkan nyawamu. Zichen berubah menjadi kilatan petir dan bergegas menuju musuh. Energinya melonjak dan dia bertekad untuk membunuh musuh dalam satu pukulan. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar di tengah malam yang gelap. Energi yang mengerikan melonjak dan seluruh rumah mulai bergetar. Kemudian, dengan suara dentuman keras, pecahan-pecahan batu beterbangan dan asap memenuhi udara. Of. Monster keluarga Chang terlempar lebih dari 10 meter jauhnya. Dia batuk darah dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Siapa kau? Dia terkejut. Pihak lain melukainya dengan satu pukulan. Itu terlalu mengerikan. Bagaimana menurutmu? Mata Zichen dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dia melangkah maju lagi dan melakukan serangan yang mengerikan. Kamu adalah Zichen. Monster keluarga Chang terkejut. Matanya penuh ketakutan dan dia segera mundur. Ledakan. Suara keras lainnya. Pihak lain terlempar lagi dan batuk darah. Dia memang monster. Jauh lebih sulit membunuhnya daripada kultifator biasa. Paman Buyut, panggil si jenius kelancang. Pihak lainnya adalah Zichen, seorang seniman bela diri langit dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Dia tidak dapat mengalahkannya tanpa menerobos ke alam asal roh. Ledakan. Ledakan. Aura yang mengerikan melonjak dan kedua rumah itu meledak. Dua aura yang kuat muncul. Mereka adalah dua kultifator zaikong. Pada saat ini, mereka akhirnya bereaksi. Sialan. Itu Zichen. Mereka merasakan segalanya dengan keinginan spiritual mereka yang kuat. Mereka begitu marah hingga tubuh mereka gemetar. Semua orang dari keluarga mereka telah meninggal. Semangat spiritual mereka melonjak dan menyerbu ke arah Zichen seperti dua sambaran petir. Ini adalah serangan yang kuat. Itu juga merupakan ketergantungan terbesar para pembudidaya zaikong. Berdengung. Cahaya berkelap-kelip di sekitar tubuh Zichen, dan diagram Tai Chi pun muncul. Sinar cahaya jatuh dari diagram tersebut, membentuk layar cahaya yang berputar di sekitar Zichen. Kehendak spiritual itu mengenai layar cahaya, menyebabkannya bergetar dan mengeluarkan suara berdengung, namun tidak dapat menembusnya. Swash. Cahaya kemasan melonjak. Zichen membentuk segel dengan kedua tangannya, mengabaikan serangan kehendak spiritual. Saat segel jatuh, Ki yang ekstrim muncul. Cahaya yang menyilaukan melesat menuju monster keluarga Chang. 342. Monster dari keluarga Chang jatuh ke genangan darah. Pada saat ini, terdengar suara teriakan yang menusuk telinga di udara. Dua senjata roh melesat ke arah Zichen dengan niat membunuh yang mengerikan. Senjata roh itu bagaikan dua sambaran petir dingin. Dengan kecepatan yang luar biasa, mereka tiba di depan Zichen dalam sekejap. Sosoknya berkedip saat dia menginjak sembilan kilatan petir, meninggalkan jejak bayangan. Dentang. Bahkan sembilan kilatan petir tidak dapat menghindari serangan senjata roh. Bayangan-bayangan pun terkoyak. Pada saat yang sama, senjata roh menebas layar cahaya, menyebabkan suara-suara berdenting terdengar. Lari. Tambah jarak. Seru tetua Hiroshi. Layar cahaya yang dikendalikannya hampir runtuh. Zichen bagaikan seberkas cahaya saat ia melesat maju. Ia tak lagi menghindar dan terbang keluar kota. Dentang. Dentang. Suara berdenting terus berlanjut saat senjata roh berubah menjadi sinar cahaya dan mengejar dengan putus asa. Pada saat yang sama, di langit, energi yang kuat melonjak saat prajurit langit marah. Mereka meraung dan berteriak dengan marah. Namun, Zichen sangat licin. Dia seperti ikan dan juga seperti sinar cahaya. Mereka berdua tidak berdaya. Kecepatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan pihak lain dan mereka dipermainkan oleh pihak lain. Malam itu, kota itu ditakdirkan tidak damai. Kedua prajurit langit itu benar-benar mengamuk saat melancarkan serangan yang mengerikan. Mereka marah dan tidak peduli dengan apapun. Saat energi mengerikan itu turun, banyak rumah meledak dan teriakan pun terdengar. Zichen, keluarlah jika kau berani. Dua jam kemudian, di langit, suara geram kedua prajurit langit itu terdengar. Namun, Zichen tidak terlihat dimanapun. Malam itu, kota itu sangat ramai. Semua orang membicarakan insiden Zichen. Sedangkan untuk keluarga Chang, itu tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah. Monster ketiga mati, dan kedua prajurit langit tidak dapat menangkap pihak lain. Pagi-pagi sekali, berita itu menyebar dan menimbulkan sensasi. Banyak pasukan mendengar berita itu dan mengirim prajurit langit untuk mengejarnya. Mereka menyapu semua gunung dan hutan tetapi tidak berhasil. Batas waktu tiga hari telah habis. Zichen muncul dan bahkan membunuh orang-orang dari pasukan utama. Namun, tidak ada yang bisa menangkapnya. Sekarang, bahkan pasukan utama pun tidak tahu harus berkata apa. Namun, masalah ini jelas belum berakhir. Karena Zichen telah muncul, sudah jelas bahwa dia akan tampil di depan publik. Pada malam kedua, pasukan lain dibantai. Sekali lagi, Zichen yang bertindak tegas dan kejam. Selain Yukong, tidak ada yang selamat. Setelah membunuh semua kultifator alam elemen sejati, dia berbalik dan pergi, tidak ingin terlibat dengan Yukong. Yukong merasa tidak berdaya saat melihat Zichen melarikan diri. Kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan Zichen, dan senjata rohnya tidak dapat membunuh Zichen dalam satu serangan. Dia hanya bisa mengeluarkan raungan marah. Hal yang sama terjadi pada hari ketiga. Kali ini, klan Chu yang menderita. Martabat klan Chu tidak dapat dilanggar, tetapi setiap kali mereka bertemu Zichen, tampaknya klan Chu akan menderita kerugian. Martabat mereka dilanggar lagi dan lagi. Selama tiga hari berturut-turut, Zichen menimbulkan kegaduhan besar. Para ahli True Energy Realm dari keluarga Chang, Li, dan Chu semuanya dibantai oleh Zichen. Hal ini menimbulkan sensasi besar. Hef, bukankah kalian semua sombong? Kalian membantai klan Lin? Kalau begitu mari kita lanjutkan. Klan Geng akan menjadi yang berikutnya. Pada hari yang sama, Zichen mengumumkan. Para ahli alam energi sejati dari ketiga kekuatan itu semuanya gelisah. Yukong menjaga sekelilingnya, tetapi Zichen masih berhasil menemukan celah. Adapun klan Geng, mereka juga membuat banyak persiapan setelah mendengar berita itu. Mereka memasang perangkap untuk Zichen dan menunggunya memakan umpannya. Sedangkan bagi para kultifator alam energi sejati dari klan Geng, mereka tidak berani beristirahat di malam hari. Mereka semua waspada tinggi. Mereka setara dengan umpan meriam. Tidak seorang pun peduli dengan kehidupan mereka. Kata-kata Zichen yang arogan dan mendominasi mengejutkan dan membuat semua orang bersemangat. Semua orang memperhatikan masalah ini. Banyak kultifator nakal juga menatap klan Geng, ingin melihat bagaimana Zichen akan membantai sekelompok kultifator alam energi sejati. Semua orang menantikan pertempuran di malam hari. Namun, para kultifator klan Geng tidak menyadari sesuatu yang aneh. Zichen juga tidak muncul. Ternyata itu hanya candaan. Setelah menunggu semalaman, Zichen masih belum muncul. Semua orang mendesah kecewa. Namun, mereka dapat mengerti alasannya. Klan Geng jelas-jelas memasang jebakan untuk Zichen. Puluhan kultifator Yukong bersembunyi di kegelapan. Tentu saja, dia tidak sebodoh itu. Zichen, kamu terlalu sombong. Kamu tidak muncul. Kau hanya membual. Datanglah jika kau bisa. Kami akan menunggumu. Keesokan harinya, sekelompok kultifator alam energi sejati bersiap dan berteriak. Apakah menurutmu aku ini orang bodoh? Hanya orang bodoh yang akan bertindak jika ada begitu banyak kultifator Yukong yang berjaga di sana? Jawab Zichen lagi. Tak diragukan lagi, tempat asal suaranya berubah menjadi tanah hangus. Hancur di udara, dan tanah setinggi tiga kaki hancur. Kekacauan total. Zichen, jika kau tidak peduli dengan nyawa Lin Sui, kau bisa terus bersembunyi. Namun, untuk setiap hari kau bersembunyi, kami akan mengambil salah satu barangnya. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bersembunyi. Huff, aku akan coba lihat. Kedua belah pihak saling serang, terlibat dalam perang kata-kata untuk mengulur waktu. Paviliun pembunuh dewa tidak mengatakan apa-apa. Mereka senang melihat ini. Sementara itu, faksi-faksi utama terus menekan Zichen agar Zichen tidak berani muncul. Setidaknya mereka telah mendapatkan kembali sedikit muka. Sementara itu, Zichen sedang menunggu mereka untuk mendapatkan beberapa materi. Selama waktu ini, dia pergi mencari Liu Chen. Setelah memastikan bahwa nyawa Lin Sui tidak dalam bahaya, dia merasa lega. Dia hanya muncul sekali setiap dua atau tiga hari. Setiap kali, sosoknya akan menghilang dalam sekejap. Kelompok kultifator Yukong akan mengejarnya dan kemudian menemukannya. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh hari telah berlalu. Itu seperti permainan petak umpet. Zichen, kami punya bahannya. Kelompok-kelompok besar perlahan-lahan kehilangan kesabaran mereka dan bersiap untuk memberi pelajaran kepada Zichen. Pada saat ini, Wang Kiong dan yang lainnya akhirnya tiba. Mereka telah mengumpulkan semua bahan yang dapat mereka temukan. Material yang kau inginkan benar-benar menakutkan. Bahkan para tetua pun telah diperingatkan. Kau harus berusaha sedikit dan melakukan sesuatu yang besar untuk menciptakan keributan yang nyata. Wu Mo, yang selalu malas dan riang, hari ini serius sekali. Tangannya bersinar dan setumpuk besar material muncul. Semuanya digunakan untuk formasi. Material-material itu bersinar dengan cahaya warna-warni dan menyelaukan. Tidak buruk. Tetua Mo muncul. Melihat materi itu, dia menganggup dan berkata, jika itu tidak bisa menciptakan sensasi, aku tidak akan mau. Orang yang sombong seperti itu harus membayar harga atas kesombongannya. Sian, R berkata kau harus hidup. Wang Kiong tidak banyak bicara. Setelah mengeluarkan materi, dia menatap Zichen cukup lama sebelum mengatakan ini. Dia sudah muat dengan Zichen dan tidak mau repot-repot dengannya. Jika bukan karena Wang Sianer yang terus-menerus mengingatkan, dia tidak akan repot-repot dengan Zichen. Aku akan hidup, dan aku akan hidup dengan baik. Ucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini. Katakan padanya untuk menungguku, dan aku akan menikahinya. Zichen menganggup dengan sungguh-sungguh. Namun, ekspresi Wang Kiong berubah dan matanya berkilat. Dia ingin menamparnya sampai mati, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Little Buterbal, apakah kamu punya instruksi? Zichen menatap Liu Chen. Liu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak, tetapi keluarga ku menginginkannya. Mereka ingin Lin Sui tetap tinggal di kota Yongki. Mereka memintaku untuk bertanya kepadamu dan mendengarkan pendapatmu. Dalam pertempuran terakhir, keluarga Lin hampir musnah. Selain Zichen, tidak ada yang bisa membuat keputusan untuk Lin Sui. Zichen menatap Liu Chen. Jangan salah paham. Mereka hanya ingin dia tinggal di kota Yongki. Liu Chen buru-buru menjelaskan. Masalah ini sudah selesai. Terserah padanya. Jika dia bersedia, aku tidak akan keberatan. Kata Zichen. Itu bagus. Liu Chen sangat gembira dan mengeluarkan banyak materi. Tampaknya keluarga Liu sangat perhatian. Apakah Anda memerlukan kami untuk melakukan hal lainnya? Tidak perlu. Tidak baik bagimu untuk menunjukkan dirimu. Serahkan sisanya pada kami. Mata Zichen berkilat dingin. Setelah lama menghilang, Zichen muncul lagi malam itu. Seperti hantu, dia menyelinap ke kediaman keluarga geng dan memulai pembantaian. Semua kultifator alam energi sejati keluarga geng terbunuh. Nyaris saja, tetapi Zichen berhasil menghindari kejaran imperial air master dan akhirnya pergi. Pada titik ini, keempat kekuatan itu dibantai oleh Zichen. Zichen, jika kamu tidak muncul dalam tiga hari terakhir, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan kepada Lin Sui. Kekuatan-kekuatan besar menjadi marah, dan ini terus berulang. Zichen telah hidup selama lebih dari sebulan, dan dia juga telah membunuh banyak orang mereka. Mereka tidak ingin bermain lagi. Orang-orang dari paviliun pembantaian dewa juga kehilangan kesabaran setelah melihat Su Long tidak muncul. Hanya dengan membunuh Zichen dan memaksa Zichen ke sudut, Su Long bisa muncul. Pada saat yang sama, Penatua Hiroshi juga memurnikan hal-hal yang dibutuhkan Zichen setelah mengonsumsi banyak rumput roh biru. Di mana kalian akan mendirikan medan perang? Tanya Penatua Hiroshi. Lembah Pemenggalan Lembah Pemenggalan Kepala adalah tempat pasukan utama membunuh para pembudidaya nakal. Selama bertahun-tahun, akhir cerita ini tidak berubah. Zichen berencana untuk mengubah segalanya di sini. Baiklah kalau begitu. Tetua Hiroshi mengangguk. Kemudian, ia meminta Lupeng untuk membawa diagram Tai Chi ke Lembah Pemenggalan Kepala untuk memasang susunannya. Pada hari yang sama, Zichen muncul di kota Changli. Kali ini, dia tidak mengubah penampilannya. Itu adalah tubuh aslinya. Zichen melihat kultifator yang dikenalnya di sebelahnya, seseorang berseru. Zichen menoleh dan tersenyum pada pihak lainnya. Ah, pihak lainnya berteriak seolah-olah dia telah melihat hantu dan melarikan diri. Pada saat yang sama, lebih banyak orang melihat Zichen. Zichen, ini Zichen. Dia muncul. Itu benar-benar dia. Ya ampun, aku tidak menyangka dia benar-benar muncul. Semua orang membicarakannya dengan kaget. Kemunculan Zichen adalah hal pertama yang membuat pasukan utama mendapat berita dan bergegas datang. Banyak pakar datang dari segala penjuru. Zichen memegang labu emas ungu di tangannya. Labu itu dulunya diisi dengan pasir Xingchen, yang dapat menghancurkan ruang. Semua orang menduga pasir Xingchen telah hilang, tetapi tidak ada seorang pun yang bersedia mencoba. Zichen baru saja berada di kota Changli sebentar. Itu adalah wilayah Changli dan klan Changli. Meskipun Liu Chen telah berjanji bahwa tidak akan ada kultifator tingkat leluhur, masih mungkin pihak lain bosan dan dapat membunuhnya dengan batuk. Lebih banyak ahli muncul dan menuju ke arah Zichen. Cahaya dingin melonjak dan berkedip-kedip. Satu persatu, mereka tiba di udara dan mengikuti Zichen. Pada saat ini, banyak pasukan tiba di langit. Bahkan Wang Zhenwei dan yang lainnya tiba satu demi satu. Mereka tidak se-ekstrim itu. Mereka hanya mengikuti dari jauh. Kelilingi dia, tapi jangan bunuh dia. Kata Tan Fang dari pavilion pembunuh surgawi. Di belakang Zichen, ada banyak kultifator kuat. Mereka semua terbang di udara. Niat membunuh mereka mendidih, tetapi mereka tidak menyerang. Di tanah, ada sekelompok kultifator alam energi sejati. Mereka berani dan mengikuti Zichen dari dekat. Pada saat yang sama, lebih banyak kultifator dari kekuatan besar datang dari segala arah untuk mengepung Zichen. Zichen akhirnya tiba di Lembah Pemenggalan. 343. Di Lembah Zanying, Old Mo dan yang lainnya telah tiba. Selain itu, mereka menghabiskan beberapa hari untuk melaksanakan serangkaian pengaturan. Mereka sangat teliti. Baiklah, tahap awal formasi Nirwana 10 arah telah selesai. Selanjutnya, hanya bendera formasi yang paling penting yang tersisa. Lembah Zanying sudah dipenuhi dengan material yang padat. Semuanya disusun menurut metode formasi Nirwana 10 arah. Semuanya telah disempurnakan secara khusus untuk membentuk rune, dan energi terus-menerus bersirkulasi. Si Tuamo, kau sedang bermain besar. Dengan formasi seperti itu, begitu kekuatannya dilepaskan sepenuhnya, bahkan bisa membunuh seorang Master Sekte. Eleve Peng sangat terkejut. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah belajar banyak dari Old Mo, dan pencapaiannya dalam formasi telah meningkat. Tentu saja, aku sedang bermain besar. 10.000 tahun yang lalu, Sekte Wuji mendominasi wilayah selatan. 10.000 tahun kemudian, bahkan jika Sekte Wuji telah musnah, aku tidak akan membiarkan siapapun menindas penerusku satu-satunya, apalagi beberapa monyet. Si Tuamo mengulurkan tangannya, dan cahaya muncul di telapak tangannya. Bendera-bendera besar muncul satu demi satu. Ini semua adalah bendera formasi. Bendera-bendera itu bersinar terang dengan rune yang mengalir di permukaannya. Ada 81 bendera, dan mengelilingi Old Mo. Ini adalah warisan Eleve Peng dari Rentu. Setiap bendera formasi adalah harta yang tak ternilai, lebih berharga daripada bendera formasi Mayanshing. Jika Mayanshing melihat bahwa Eleve Peng memiliki 81 bendera, dia mungkin akan melakukan apa saja untuk merebutnya. Berdengung. Bendera formasi bergetar, melepaskan cahaya yang tak terbatas. Dengan jabat tangan Old Mo, mereka terbang ke udara. Dentang. Suara nyaring terdengar. Bendera formasi tampak dimasukkan ke dalam kekosongan, berdiri kokoh di sana, tak bergerak. Cahaya berkelebat, dan rune mengalir. Dentang. Dentang. Tangan Old Mo berkelebat, dan bendera formasi berkibar satu demi satu. Semakin banyak bendera formasi berdiri di kehampaan, bersinar terang. Mereka terhubung dengan material formasi di lembah zanying, dan mereka saling melengkapi. Ketika ke-80 bendera formasi dipasang di udara, seluruh bendera formasi tampak terhubung menjadi satu pola. Bahkan material formasi pun terintegrasi menjadi satu. Seluruh lembah zanying tampaknya telah menjadi satu kesatuan utama, sepenuhnya terintegrasi. Bendera formasi, material, dan lembah semuanya menjadi satu. Di dalamnya, energi yang kuat mengalir dan terpendam. Meskipun Zhang Haotian dan Ni Tian tidak tahu apa-apa tentang formasi, mereka masih bisa merasakan aura mengerikan yang melonjak di dalam bendera formasi. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka menjadi lebih waspada terhadap master formasi ini. Jika seseorang terbang ke formasi sebesar itu, mereka pasti akan mati. Tinggal satu bendera lagi, selama bendera itu masih berdiri di udara, formasi nirwana sepuluh arah akan lengkap. Tatapan mata tetua motajam saat dia menyingkirkan bendera terakhir. Pada saat yang sama, ia mengirimkan semburan energi. Semua bendera formasi di langit mulai memancarkan cahaya berkabut. Seluruh formasi diaktifkan dan mulai beroperasi. Namun, bendera formasi yang paling penting hilang. Pada saat berikutnya, cahaya berkabut memudar dan semua bendera formasi menyembunyikan diri. Seolah-olah mereka telah menyatu dengan kehampaan dan menghilang. Di tanah, material yang menutupi seluruh lembah pemenggalan pahlawan juga menghilang, dan lembah pemenggalan pahlawan kembali ke keadaan semula. Jika formasi susunan tidak diaktifkan, orang tidak akan dapat mengetahui bahwa ada formasi susunan yang tiada taraf di dalamnya. Penatua Mo, kami pergi dulu. Jaga diri. Eleve Peng mengeluarkan diagram Taiji dan meletakkannya di tanah. Penatua Mo, jaga dirimu. Nityan dan Zhang Haotian juga berkata. Kemudian, mereka bertiga terbang ke kejauhan, meninggalkan lembah pemenggalan pahlawan. Ini adalah pertempuran formasi Nirwana 10 arah. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi, jadi mereka hanya bisa pergi. Tidak lama lagi tempat ini akan berubah menjadi neraka Asura. Hal yang sama berlaku untuk kalian anak-anak. Jaga diri kalian. Aku punya harapan besar untuk kalian semua. Masa depan kalian ada di luar sana, bukan di tempat kecil ini, kata Penatua Mo sambil tersenyum. Sosoknya bersinar saat memasuki diagram Taiji. Kemudian, diagram Taiji memancarkan sinar cahaya dan bersembunyi di kehampaan. Setelah melakukan semua ini, tak lama kemudian, Zichen muncul. Di belakangnya, banyak ahli dari pasukan utama mengikuti, dan hawa membunuh memenuhi udara. Niat membunuh yang tak terbatas hampir terwujud dan menembus langit. Jika bukan karena orang-orang pavilion pembantaian surgawi, Zichen akan terkoyak dalam sekejap. Zichen, kamu benar-benar perhitungan yang matang. Kamu bahkan memilih tempat kematian. Lembah pemenggalan kepala yang heroik, kamu benar-benar berpikir kamu adalah seorang pahlawan. Tidak ada yang menyerang, tetapi ada banyak orang yang mengejeknya. Tidak berlebihan jika aku menyebutnya pahlawan setelah membunuh begitu banyak monster dan menyinggung begitu banyak pasukan besar. Lembah pemenggalan kepala yang heroik ini jelas dipersiapkan untuk para pahlawan seperti dia. Sejak zaman dahulu, tak seorang pun yang menyinggung kekuatan besar kita dapat bertahan hidup. Kali ini tidak terkecuali, tidak peduli seberapa kuat dirimu, tidak peduli seberapa menakutkan dirimu, kamu pasti akan mati. Banyak kultifator alam energi sejati mengejek. Dengan adanya Yukong, mereka tidak takut lagi. Apakah kau benar-benar berpikir kau akan membunuhku? Zichen berdiri di tengah lembah dan melihat sekeliling dengan mata dingin. Apa, pada titik ini, apakah menurutmu keajaiban akan terjadi? Semua orang mencibir. Biarkan aku katakan padamu, bahkan jika Sulong ada di sini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Hari ini adalah hari kematianmu. Tidak akan ada keajaiban. Para ahli datang satu per satu. Mereka berdiri di udara atau berdiri di kejauhan. Singkatnya, mereka memenuhi seluruh lembah. Namun, tidak semua ahli telah tiba. Dari waktu ke waktu, seseorang akan muncul di kejauhan. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Seorang kultifator dari keluarga Liu bertanya. Di sampingnya, Liu Mingyong, Wang Zhenwei, Qi Qingqiu, dan yang lainnya semua ada di sana, menyaksikan dengan diam. Tidak perlu, Liu Mingyong menggelengkan kepalanya. Dia telah menerima perintah dari keluarganya untuk tidak ikut campur dalam masalah hari ini dan tidak mengikuti. Dia hanya harus berdiri di kejauhan. Meskipun Liu Mingyong tidak mengerti apa artinya, dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Pada saat yang sama, tiga kekuatan lainnya juga tidak bergerak. Di lembah pemenggalan kepala yang heroik, suasana menjadi sangat mencekam. Banyak niat membunuh berkumpul dan hampir terwujud. Itu membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Zichen berdiri di lembah dan menatap semua orang. Dia sama sekali tidak takut, seolah-olah dia tidak menyadari niat membunuh itu. Nak, aku benci ekspresimu. Kau hampir mati, tapi kau masih saja sombong. Seorang kultifator berbicara di udara dengan suara dingin. Pada saat yang sama, dia melangkah di udara dan membuat ruang beriak. Dia menunjuk ke arah Zichen. Suara mendesing. Pedang ki menyerang. Pedang itu sangat tajam, bagaikan seberkas cahaya, namun sosok Zichen bersinar, dan sembilan kilatan petir muncul, dengan mudah menghindarinya. Kau masih berani menghindar. Berani sekali kau. Yu Tian sangat marah. Gelombang energi melonjak, dan aura mengerikan turun, menyebabkan Zichen mundur. Huff. Lebih tepatnya begitu. Yu Tian mencibir. Dia sangat puas dengan mahakaryanya. Mata Zichen berkilat dingin, namun dia menahannya. Dia ingin memancing ikan besar dengan tali pancing yang panjang. Bahkan jika dia tidak bisa menangkap ikan besar, dia ingin menangkap beberapa ikan kecil. Yu Kong di depannya jelas baru saja melangkah ke alam ini belum lama ini. Zichen telah membunuh terlalu banyak Yu Kong. Dia tidak lagi peduli dengan orang-orang seperti ini. Dia ingin menangkap ikan besar, eksistensi seperti Wang Zhenwei. Hanya dengan membunuh mereka yang berpotensi menerobos ke alam leluhur master, dia dapat membuat kekuatan besar merasa kasihan. Berita mengenai Zichen yang dikepung dan dibunuh di lembah pemenggalan heroik menyebar dengan cepat, menyebabkan keributan di wilayah selatan. Hal ini sengaja dilakukan oleh pavilion pembunuh untuk memancing Sulong keluar. Zichen dikelilingi oleh puluhan zephir dan dikelilingi oleh para ahli dari segala arah. Zichen dalam bahaya. Mereka yang memperhatikan situasi Zichen khawatir terhadap Zichen. Mereka mendesah dalam hati. Apakah monster akan jatuh seperti ini? Jelaslah mereka tidak menyangka akan ada keajaiban. Ledakan. Yu Tian tidak berani membunuh, tetapi bukan berarti dia tidak berani menyerang. Pada saat ini, beberapa Yu Tian menyerang. Sosok Zichen berkelebat seperti hantu, tetapi dia masih terkena energi, dan dia batuk darah. Wajahnya pucat, dan dia mundur lagi. Haha, bukankah kau sangat kuat? Monster yang tak tertandingi. Kenapa kau takut sekarang? Ayo. Monster apa? Dia cuma sampah. Orang seperti itu hanya berani bersikap sombong di depan kita. Di depan keluarga Yu Tian, dia bukan apa-apa. Banyak kultifator yang menyerang dengan cepat dan ganas. Meskipun mereka tidak dapat membunuh Zichen, mereka masih dapat melukainya. Tidak jauh dari sana, sekelompok kultifator True Energy Bone dari sedang mengejeknya. Betapa kuatnya Zichen saat itu, dan betapa terkejut dan takutnya dia terhadap mereka, adalah betapa kasar dan memalukannya mereka hari ini. Engah. Zichen batuk darah lagi. Wajahnya pucat, tetapi matanya tenang. Namun, pandangan seperti itu, di mata orang lain, adalah keputus asaan dan ketidakberdayaan. Menakutkan, menakutkan. Zichen benar-benar akan bermain besar. Apakah dia akan membunuh semua orang di pasukan utama? Ada lebih dari 60 Yu Tian, dan dia masih ingin menunggu. Apakah dia menunggu para kultifator tingkat master datang? Zichen dipermalukan, tetapi dia terus bertahan. Hal ini membuat wajah Wu Mo dan yang lainnya berubah. Mereka diam-diam berpikir bahwa Zichen menakutkan. Mereka bersumpah dalam hati bahwa mereka tidak akan pernah bermusuhan dengan Zichen. Semakin banyak Yu Tian berkumpul di Lembah Zanying, dan jumlahnya sudah lebih dari 60. Sedangkan untuk kultifator alam energi sejati, jumlahnya bahkan lebih banyak lagi. Setiap pasukan mengirimkan lebih dari 10 Yu Tian, yang benar-benar mengerikan. Bahkan di antara pasukan utama, jumlah Yu Tian tidak sebanyak itu. Sudah bagus bagi setiap pasukan untuk memiliki lusinan dari mereka. Mereka yang muncul kali ini, ditambah mereka yang mati sebelumnya, hampir setengahnya telah muncul. Ini adalah angka yang mengerikan. Jika setengah dari Yu Tian mati di sini, itu setara dengan mengurangi kekuatan pasukan utama hingga 50%. Apakah kalian cukup? Hampir semua orang telah tiba. Di antara mereka, ada banyak yang setingkat dengan Wang Zhenwei. Zichen menyeka darah dari sudut mulutnya dan melirik ke langit. Apa? A Yu Tian mencibir, dan aura kuat melonjak di sekelilingnya. Ini adalah orang kuat yang setingkat dengan Wang Zhenwei. Dia akan segera mencapai tingkat master. Ketika dia melihat Wang Zhenwei, dia mendengus dingin. Baru saja, dia bahkan melukai Zichen dengan satu pukulan. Sudah ku bilang, sudah cukup. Banyak sekali yang menentangku. Apa kalian tidak merasa malu? Tanya Zichen dingin. Huff. Tidak tahu malu. Kau hanya seekor semut. Apa hakmu untuk berbicara tentang tidak tahu malu di depan kami? Yu Tian yang lain mencibir. Semut. Zichen mencibir, jika aku seekor semut, lalu kau siapa? Dewa yang agung dan perkasa. Bagi orang sepertimu yang dapat ku hancurkan dengan jari, aku adalah dewa dan kau adalah semut. Ucap Yu Tian dengan bangga. Benar sekali. Aku bisa membunuh seekor ayam atau seekor anjing dengan sekali tebas. Kalau kita bukan dewa, lalu kita ini apa? Kata Yu Tian yang lain. Zichen mencibir, dan matanya memancarkan niat membunuh dewa. Baiklah, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu siapa dewa yang sebenarnya. Ledakan. Begitu suaranya jatuh, seluruh lembah zanjing menjadi heboh. Bendera-bendera formasi bermunculan satu demi satu, memancarkan aura yang mengerikan. Total ada 80 bendera, menutupi langit dan menutupi seluruh lembah zanjing. 344. Formasi besar itu aktif, dan hasrat membunuh melonjak. Sinar cahaya jatuh dari 80 bendera formasi, terhubung dengan seluruh lembah zanjing. Dari semua vaksi yang telah tiba, selain mereka yang menonton dari jauh, sisanya dikelilingi oleh formasi besar. Cahaya menyala, dan cahaya redup muncul. Niat membunuh yang mengerikan menyebar. Di luar, semua orang berteriak kaget. Tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi. Mengapa lembah zanjing tiba-tiba menghilang? Lembah itu tiba-tiba menjadi kabur, dan mereka tidak dapat melihat apapun. Seolah-olah ada lapisan kabut yang menghalanginya. Tetua Hiroshi muncul, matanya berkilat dingin. Dia mengibarkan bendera terakhir di udara. Pada saat ini, hawa membunuh yang lebih mengerikan memenuhi udara. Lembah zanjing menjadi suram, dan suara hantu meratap dan serigala melolong dapat terdengar, membuat hati orang-orang bergetar. Seluruh lembah zanjing telah menghilang. Hanya ada satu formasi besar yang memancarkan aura mengerikan. Ada bendera formasi di langit, dan material di tanah. Mereka beresonansi satu sama lain, membentuk formasi nirwana sepuluh arah. Ini, lembah zanjing telah menghilang, dan tempat ini menjadi kabur. Merasakan niat membunuh yang mengerikan melonjak di sekitarnya, ekspresi Yukong berubah. Ini adalah hal yang akan menjatuhkanmu dari kedudukanmu. Di bawah aktivasi formasi, Zichen melayang di udara. Cahaya kemasan melonjak di sekelilingnya, dan kilat kemasan mendatangkan malapetaka. Yukong, kamu sudah berhasil menembus level Yukong. Semua orang tidak percaya. Di bawah sana, mata para kultifator alam energi sejati hampir keluar dari rongganya. Zichen benar-benar melayang ke udara, seolah-olah dia berdiri di udara. Zichen tidak memerhatikan mereka. Dia tidak mau repot-repot menjelaskan. Para pembudidaya batas energi sejati ini adalah umpan meriam, semut. Dalam formasi nirwana sepuluh arah, dia bisa membunuh mereka dengan satu pikiran. Di sini, dia adalah dewa sejati. Tatapannya menyapu dan mendarat pada Yukong, yang menyebut dirinya dewa. Zichen berkata dengan dingin, bukankah kamu dewa? Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu dewa yang sebenarnya. Ia berdiri di udara, cahaya kemasan memancar di sekelilingnya. Petir kemasan berputar di sekujur tubuhnya, dan tatapan matanya dingin dan tanpa emosi. Mati saja. Niat membunuh di sekitarnya membuat Yukong merasa terancam. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang Zichen. Aura yang mengerikan melonjak, dan niat membunuh memenuhi sekelilingnya. Ledakan. Dia melancarkan serangan dahsyat. Energi yang dapat menghancurkan gunung dan menjungkir balikan lautan mengalir ke arah Zichen, menyebabkan kekosongan bergetar. Di mataku, kau adalah semut, dan aku adalah dewa. Hari ini, aku akan mengkhianatimu dan mati. Suara Zichen dingin, seolah-olah berasal dari kedalaman neraka. Pada saat berikutnya, dia mengarahkan jarinya ke Yuzong yang terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Seolah-olah kata-katanya adalah hukum. Di atas kepalanya, bendera formasi berkibar dan memancarkan seberkas cahaya yang menghancurkan, seperti guntur ilahi yang dapat menghancurkan dunia. Ledakan. Dengan gemuruh yang keras, langit dan bumi bergetar saat guntur ilahi pemusnahan turun. Pertama, guntur itu menghancurkan serangan Yukong, lalu menghantam tubuh Yukong. Aura penghancur beriak terus-menerus. Dengan serangan sekuat itu, Yukong bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia jatuh dari langit. Salah satu dari mereka meninggal di udara. Satu serangan membunuh seorang Zephyr Warrior. Ekspresi semua orang berubah. Zichen berdiri di udara di bawah 81 bendera formasi. Cahaya dingin melintas di matanya. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa sejati. Ekspresi semua orang berubah dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Zichen tidak menggunakan pasir Singchen dan membunuh Yukong dengan satu serangan. Kepanikan menyebar di hati para kultifator alam energi sejati. Jika bahkan Yukong terbunuh dalam satu serangan, bukankah akan lebih mudah untuk membunuh mereka? Zichen melirik ke sekeliling dan menatap seorang kultifator di langit. Ia kemudian berkata dengan dingin, Bukankah kau membunuhku semudah membunuh seekor ayam? Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi seekor ayam atau seekor anjing. Mati. Saat kata-kata dingin itu jatuh, cahaya cemerlang pada bendera arai mengalir lagi. Niat membunuh yang mengerikan melonjak, dan energi destruktif jatuh. Tidak. Yukong ketakutan dan berteriak. Energi di sekelilingnya melonjak, dan cahaya muncul di bawah kakinya. Ia menghindar ke samping. Pada saat yang sama, ia melepaskan lebih banyak serangan energi, mencoba menghalangi serangan itu. Senjata roh itu bergetar, dan kekuatan yang tak tertandingi ditunjukkan. Senjata itu terbang ke depan, menyebabkan ruang bergetar. Namun, itu sia-sia. Semua perlawanan sia-sia. Serangan sekuat itu tak terhentikan, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Semua serangan yang bersentuhan dengan energi penghancur meledak. Pada saat yang sama, energi penghancur mendarat di tubuh Yukong. Keajaiban tidak terjadi. Yukong tidak dapat menahan serangan itu dan tewas. Senjata spiritual itu bergetar di udara beberapa kali sebelum kehilangan semua energi spiritualnya dan jatuh dari langit. Suasana menjadi sunyi senyap. Yukong, yang sebelumnya sombong, kini terkejut. Mereka semua terdiam, dan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Zichen berdiri di udara, dan cahaya kemasan bersinar di sekelilingnya. Dia seperti dewa sejati, menghakimi segalanya. Dengan satu kalimat, salah satu dari Yukong tewas. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, tidak tahu harus berbuat apa. Suara mendesing. Cahaya cemerlang bersinar, dan kekosongan bergetar. Cahaya pedang muncul, membawa aura dingin, dan melesat ke dahi Zichen. Yukong, pembunuh dari pavilion pembantaian surgawi, bergabung ke dalam kehampaan dan tiba-tiba muncul, melancarkan serangan yang pasti mematikan. Huff. Zichen berdiri di udara tanpa reaksi apapun. Namun, tetua Hiroshi mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, cahaya mengalir pada bendera susunan, dan aura mengerikan lainnya jatuh. Ledakan. Pembunuh Yukong beserta senjatanya terbunuh dalam satu serangan. Ia tewas dan jatuh dari langit. Orang lainnya meninggal dunia, dan semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Kekosongan bergetar lagi, dan dua pembunuh muncul satu demi satu, satu di kiri dan satu di kanan. Mereka menyerang Zichen, dan di dalam pedangki yang tajam, ada niat membunuh yang menusup tulang. Ledakan. Ledakan. Ini adalah formasi nirwana sepuluh arah, dan dikendalikan oleh tetua Hiroshi. Tak ada yang bisa lolos dari indranya. Dengan lambayan tangannya, dua aura mengerikan jatuh, dan dua pembunuh lainnya tewas. Tidak ada keajaiban di sini, yang ada hanya pembantaian dan kehancuran. Bunuh. Semuanya, serang habis-habisan dan bunuh Zichen dengan cepat. Akhirnya, salah satu pembunuh itu berbicara. Suaranya dingin, dan dia ingin membunuh Zichen terlebih dahulu. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya terus-menerus menyala, dan hawa membunuh memenuhi udara. Satu persatu, para pembunuh itu terbangun dan menyerang Zichen. Dalam sekejap, puluhan dari mereka menyerang, dan aura yang kuat menyapu seluruh ruang. Ledakan. Puluhan dari mereka menyerang, dan seluruh formasi menjadi kacau. Formasi mulai bergetar, dan lebih banyak cahaya mengalir pada bendera susunan. Puluhan serangan jatuh pada Zichen, dan seperti hantaman meteorit, aura penghancur meledak. Tempat di mana Zichen berdiri langsung berubah menjadi ketiadaan. Semuanya hancur. Bahkan kekosongan pun hancur, dan tidak seorang pun yang mengira bahwa Zichen masih hidup. Namun pada saat itu, terdengar suara dingin, Penatua Hiroshi, aktifkan formasi. Bunuh tanpa ampun. Sosok Zichen tanpa disadari telah muncul di samping Tetua Hiroshi. Bersenandung. Tangan Tetua Hiroshi bergerak, dan segel terbentuk lagi. Seluruh formasi bergetar, dan bendera susunan mulai berputar. Kemudian, energi yang kuat muncul, dan formasi Nirwana 10 arah diaktifkan sepenuhnya. Sialan, ini adalah formasi Nirwana 10 arah. Sebuah suara terdengar dari kerumunan, dipenuhi rasa takut dan kaget. Itu adalah Mayan Xing, dia juga datang. Awalnya dia datang untuk ikut bersenang-senang, untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan keuntungan. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan memasuki formasi pembunuh yang hebat seperti itu. Dia merasa tempat ini sangat aneh sebelumnya, tetapi dia tidak menyadari bahwa ini adalah sebuah formasi. Sekarang formasi itu diaktifkan, dia bereaksi. Formasi Nirwana 10 arah melambangkan 10 arah Nirwana. Tidak seorang pun akan selamat. Semuanya sudah berakhir. Semua orang akan mati. Wajah Mayan Xing pucat, dan matanya penuh keputus asaan. Ledakan. Formasi itu menjadi tak terkendali dan segalanya menjadi kacau. Para pembunuh terus menyerang Zichen, dan formasi itu pun diaktifkan. Energi yang kuat mengalir, dan cahaya berkelebat, melenyapkan segalanya. Ledakan. Formasi itu diaktifkan, dan aura yang mengerikan muncul. Salah satu pembunuh bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia berubah menjadi abu. Bahkan senjata spiritualnya hancur. Bersenandung. Di atas formasi itu, cahaya mengalir, dan tirai cahaya jatuh, memancarkan aura yang mengerikan. Saat tirai cahaya itu menyapu, lebih dari selusin kultifator alam energi sejati terpotong-potong oleh tirai cahaya itu. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Formasi Nirwana 10 arah mewakili 10 arah Nirwana. Tidak seorang pun akan selamat. Ah, tolong. Membantu. Zichen, ayo kita pergi. Teriakan dan teriakan minta tolong terus terdengar. Berbagai macam suara kesedihan dan keputusasaan bergema di hati mereka. Namun, itu sia-sia. Tirai cahaya terus berjatuhan, bagaikan bila tajam, memotong segalanya. Bahkan senjata spiritual pun tidak dapat menghalanginya, apalagi senjata yang disempurnakan. Anggota tubuh yang patah terus menerus berhamburan, darah mengalir dan bau darah memenuhi udara. Ini hanyalah pembantaian. Ketika tirai cahaya jatuh, tak seorang pun yang dapat selamat. Suara mendesing. Sepotong besar cahaya jatuh, dan para kultifator alam energi sejati mati satu persatu. Tidak ada yang memiliki tubuh utuh. Ledakan. Formasi itu diaktifkan, dan salah satu pembunuh terkena dan jatuh ke tanah. Pada hari ini, lembah Zanying berlumuran darah, dan potongan tubuh yang patah terlihat di mana-mana. Sosok Zichen berkedip-kedip, menghindari serangan-serangan kuat. Pada saat yang sama, ia berkeliaran di sekitar para kultifator alam energi sejati, membantai mereka satu persatu. Engah. Di tangannya, tombak perak itu telah berubah menjadi merah darah, dan kemanapun tombak itu lewat, mayat-mayat tertinggal. Hancurkan formasi terlebih dahulu, jangan bunuh Zichen. Dalam formasi ini, dia tidak bisa mati. Teriakan Mayan Xing tenggelam oleh banyak ledakan energi. Pada saat ini, semua pembunuh menjadi gila, dan terus menyerang. Beberapa menyerang Zichen, tetapi lebih banyak menyerang Penatua Hiroshi. Karena dialah yang mengendalikan formasi. Ledakan. Sinar energi lain turun, melenyapkan segalanya. Seorang ahli tingkat penguasa yang sebanding dengan Wang Zenwei batuk dan memuntahkan banyak darah. Ledakan. Energinya turun lagi, dan setelah tiga kali berturut-turut, Sang Guru meninggal. Selama waktu ini, sosok tetua Hiroshi berkedip-kedip, seolah berteleportasi, dan menghindari serangan senjata spiritual. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia adalah dewa sesungguhnya dalam formasi itu. Bahkan seorang master di puncak alam Zephir pun meninggal. Pada saat ini, kepanikan menyebar di udara. Hancurkan formasi terlebih dahulu, jangan bunuh Zichen. Pada saat ini juga, suara Mayan Xing terdengar seperti guntur yang menggelegar, menyebabkan kerumunan bergetar. Itu master. Arai master, kami juga punya master di sini. Melihat Mayan Xing, semua orang tampaknya melihat harapan, dan mata mereka berbinar. Ini adalah formasi nirwana sepuluh arah. Hanya kekuatan yang dapat menghancurkannya. Sekarang, gunakan serangan terkuatmu dan hancurkan formasi itu dengan seluruh kekuatanmu, teriak Mayan Xing. Ledakan, aura mengerikan jatuh, menunjuk langsung ke Mayan Xing. Wajah orang itu berubah drastis, dan tanda-tanda berkelebat di sekujur tubuhnya saat dia menghindar ke samping. Engah. Di bawah serangan itu, dia batuk darah, tetapi dia menghindari pukulan mematikan itu. Pada saat yang sama, dia berteriak, apa yang kamu tunggu? Hancurkan formasi dengan cepat. 345. Cahaya itu jatuh, membawa niat membunuh yang mengerikan, menuju langsung ke arah Mayan Xing. Ekspresi orang itu berubah drastis saat dia berseru. Rune di sekujur tubuhnya berkedip terus-menerus, mencoba menghalangi serangan ini. Engah. Dia batuk darah dan mundur dengan cepat. Rune di sekujur tubuhnya tersebar, tetapi dia masih hidup. Istirahatlah untukku. Wajah Mayan Xing memerah saat dia memuntahkan seteguk darah esensi. Ada cahaya cemerlang yang mengalir dalam darah esensi, dan cahaya itu mengembun di udara tanpa menghilang. Tangan Mayan Xing bergerak, dan sebuah Rune misterius muncul. Dengan darah esensi sebagai pemandu, Rune itu membentuk diagram susunan misterius, melonjak dengan aura yang menakutkan, melesat ke langit. Mayan Xing mengikuti dari dekat di belakang diagram susunan, ingin menggunakannya untuk keluar dari susunan. Kau sedang mencari kematian. Tetuamo berbicara untuk pertama kalinya, matanya memancarkan niat membunuh. Dia tahu bahwa pencapaian orang ini dalam formasi susunan tidaklah tinggi, tetapi emosinya sebanding dengan seorang master. Bersenandung. Bendera susunan itu bergetar lagi, dan cahaya terang menerangi seluruh susunan itu. Kemudian, sebuah cahaya cemerlang jatuh, menyebabkan kekosongan itu bergetar. Ledakan. Diagram susunan yang digambar Mayan Xing dengan darah esensinya langsung meledak. Kemudian, cahaya cemerlang itu jatuh dan menyelimuti Mayan Xing. Ah! Master Arai dari generasi itu menjerit, lalu menghilang saat kecemerlangan itu menghilang. Dia dipukuli hingga menjadi abu. Gemuruh. Susunan itu sepenuhnya diaktifkan, dan bendera susunan dan materialnya bergabung menjadi satu, memancarkan cahaya yang cemerlang. Suara guntur terdengar, memusnahkan semua niat membunuh. Penatua mau berdiri di udara, sosoknya terus berkelebat, menghindari satu serangan demi serangan. Deretan itu menghancurkan vitalitas. 81 bendera deret berputar di udara, dan ribuan sinar cahaya jatuh seperti bilah tajam, memotong segalanya. Mengembuskan. Mengembuskan. Para kultifator alam energi sejati bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka terpotong oleh tirai cahaya. Jika mereka bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menghindari serangan tirai cahaya, maka para kultifator alam energi sejati akan dibantai. Tidak ada cara untuk melawan sama sekali. Dalam waktu singkat, hampir 90 persen kultifator alam energi sejati terbunuh, dan 10 persen sisanya akan mati cepat atau lambat. Zichen, kau seorang iblis. Kau akan mati dengan mengerikan. Sungguh tidak manusiawi, kau akan disambar petir. Para kultifator alam energi sejati yang tersisa terus mengumpat. Kata-kata mereka kejam dan menakutkan. Huff, jika kau membunuhku, kau akan mengikuti keinginan surga. Jika aku membunuhmu, aku akan disambar petir. Logika macam apa itu? Tubuh Zichen memancarkan cahaya, menyamai kecemerlangan formasi agung. Senjata kuno di tangannya diwarnai merah dengan darah. Niat membunuhnya tak terbatas saat ia membunuh para kultifator yang cukup beruntung untuk menghindari tabir cahaya. Uh! Zichen menyerang tanpa ampun, berubah menjadi seberkas cahaya. Hanya dalam beberapa saat, para kultifator tahap energi sejati yang tersisa dibantai. Pada titik ini, semua kultifator alam energi sejati telah mati. Ratusan dari mereka telah mati, darah mereka mengalir seperti sungai. Anggota tubuh yang patah menumpuk seperti gunung. Lembah itu ternoda darah. Ledakan. Langit dan bumi bergetar. Para kultifator imperial air yang tersisa semuanya menunjukkan serangan ganas mereka. Menyerang formasi besar, menggunakan kekuatan kasar untuk mengatasi kekuatan kasar. Suara mendesing. Seberkas cahaya jatuh dari langit. Niat membunuh yang mengerikan melonjak seperti bilah tajam, membelah tubuh salah satu prajurit di udara. Ledakan. Formasi itu diaktifkan, memicu suara guntur, dan semua arah menjadi sunyi. Kali ini, Tetua Mo mengerahkan seluruh kekuatannya. Semua jenis material bermekaran dengan cahaya. Di antaranya, puluhan ribu batu primordial habis dalam sekejap. Seluruh formasi besar itu menjadi gila. Pembungkaman segala arah yang sesungguhnya telah tiba, melenyapkan semua kehidupan. Peng. Tubuh salah satu kultifator imperial air tiba-tiba meledak, berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang. Hujan darah melayang di antara langit dan bumi. Uh. Seberkas cahaya menyambar, dan tubuh seorang kultifator imperial air lainnya terkoyak, mengalami kematian yang tidak wajar. Pembungkaman segala arah diperlihatkan sepenuhnya pada momen ini. Dimanapun seseorang berada dalam formasi itu, selama dia tersapu oleh cahaya, tubuhnya akan meledak di saat berikutnya. Tidak ada yang bisa menghalangi serangan yang mengerikan itu. Bahkan mereka yang berada di puncak alam udara kekaisaran pun terbunuh. Ark. Ceritan terus terdengar saat para pembudidaya udara kekaisaran mati satu demi satu. Pergilah ke neraka. Salah satu kultifator imperial air menggertakkan giginya. Tubuhnya berlumuran darah, dan cahaya dingin melintas di matanya. Setelah menahan serangan dua sinar cahaya, dia menyerang Zichen. Swosh. Zichen menggunakan kecepatan tercepat di dunia untuk menghindar. Uh. Seberkas cahaya lain jatuh, dan kultifator udara kekaisaran yang kuat yang menghalangi dua berkas cahaya itu pun tewas. Peng. Cahaya pun meredup, dan para pembudidaya udara kekaisaran pun musnah. Anggota tubuh yang patah ada di mana-mana, dan itu merupakan tragedi di dunia manusia. Ledakan. Cermin kuno terbang ke atas, memancarkan cahaya dan beriak. Ini adalah senjata terlarang, dan dikendalikan oleh seseorang di puncak alam udara kekaisaran. Fluktuasi yang kuat menyebar. Setelah satu pukulan, senjata terlarang itu meledak. Serangan yang setara dengan tingkat Grandmaster muncul, dan energi yang dapat menghancurkan langit dan bumi memenuhi dunia saat mulai membombardir formasi. Ledakan. Senjata terlarang datang silih berganti. Pada saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang berani menahan diri. Harga dari menahan diri adalah kematian. Uh! Formasi besar itu mulai beriak, dan puluhan ribu batu vitalitas meledak. Energinya diserap, dan cahayanya jatuh, dan niat membunuh menjadi kuat. Salah satu kultifator imperial air hancur. Ada lebih dari 60 pembudidaya udara kekaisaran, dan setelah pembantaian formasi, hanya tersisa kurang dari 20, dan semuanya terluka. Mereka semua sangat kuat. Mereka berada di tahap akhir alam zephir atau di puncak alam zephir, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap orang kecil di alam energi sejati. Dalam formasi itu, Zichen tak terkalahkan. Setelah lebih dari selusin orang membayar harganya dengan nyawa mereka, mereka sampai pada kesimpulan ini. Pada saat ini, mereka hanya bisa menghancurkan formasi itu dengan kekuatan. Ledakan. Lampu padam, dan satu orang lainnya meninggal. Semua pembudidaya udara kekaisaran gemetar dalam hati mereka, dan kemudian mereka terus menghancurkan formasi. Pada saat ini, senjata terlarang muncul satu demi satu seolah-olah gratis, dan setiap kali muncul, mereka akan melepaskan serangan terkuat mereka dan kemudian meledak. Dan serangan ini adalah serangan tingkat Grandmaster. Ledakan. Formasi besar itu terhantam keras, bendera formasi mulai bergetar, material mulai menghilang, dan formasi nirwana 10 sisi mulai melemah. Melanjutkan. Semua pembudidaya udara kekaisaran tampaknya telah melihat harapan, dan sekali lagi meningkatkan kekuatan serangan mereka. Formasi besar itu beriak bahkan lebih hebat lagi, dan bendera-bendera formasi itu bergetar bahkan lebih cepat lagi. Begitu senjata terlarang muncul, itu setara dengan serangan tingkat Grandmaster. Zichen, formasi besar ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tetuamu memperingatkan. Bunuh sebanyak yang kau bisa. Suara Zichen dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kemunculan formasi besar itu menyelimuti seluruh lembah Zanying, membuatnya kabur, dan membuat orang tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Ledakan, ledakan. Hanya suara getaran yang menceritakan terjadinya pertempuran sengit di lembah Zanying. Ini adalah sebuah formasi. Zichen benar-benar membuat formasi di sini. Semua orang terkejut. Memangnya kenapa kalau ada formasi? Ada begitu banyak kultifator imperial air di sini, dan formasi itu tidak bisa membunuh mereka. Zichen pasti akan mati. Itu belum tentu benar. Zichen sengaja membawa semua orang ke sini, yang berarti dia sudah sepenuhnya siap. Kali ini, dia mungkin benar-benar bisa bertahan hidup. Jangan lupa, Master Formasi, Mai Yan Xing juga ada di sini. Dengan dia di sini, tidak ada formasi hebat di dunia ini yang tidak bisa dipatahkan. Seiring berjalannya waktu, formasi besar itu telah berlangsung selama seperempat jam, dan suara gemuruh itu masih belum berhenti. Sebaliknya, getarannya menjadi lebih kuat. Belum ada yang berhasil menembus formasi ini. Ekspresi semua orang berubah. Bahkan mereka yang mengira Zichen pasti akan mati pun terkejut saat ini. Perlu diketahui bahwa ada puluhan kultifator imperial air yang diselimuti oleh formasi tersebut. Formasi macam apa yang bisa menjebak mereka? Ledakan. Terjadi ledakan, dan hawa membunuh yang mengerikan memenuhi udara. Akhirnya, suara keras yang dapat menghancurkan langit dan bumi bergema di langit, dan formasi berkabut itu pun hancur. Lembah Zanying muncul. Di tengah lembah, hanya tersisa kurang dari 10 orang. Setelah itu, terlihatlah pemandangan mayat-mayat dan lautan darah. Sungguh mengerikan. Puncak gunung hijau itu diwarnai merah oleh darah yang tak berujung, memancarkan aura pembunuh yang kuat. Di tengah lembah, anggota badan yang patah ada di mana-mana, dan sulit untuk menemukan mayat yang utuh. Itu hanya sebuah tragedi. Apa? Ekspresi semua orang berubah, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi akhir yang seperti itu. Dari puluhan kultifator imperial air, kurang dari 10 yang masih hidup, dan semuanya terluka. Ratusan kultifator true energy, tidak ada satupun yang masih hidup. Menatap Zichen lagi, tidak ada satupun luka di tubuhnya, dan pakaiannya bersih dan tanpa noda. Semua orang tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lidahu mau keluh, dan tidak bisa berkata apa-apa. Ia berpikir, ini terlalu berisiko. Tak seorang pun bicara, dan terjadi keheningan antara langit dan bumi. Hanya napas para pembudidaya udara kekaisaran yang masih hidup yang bergema di udara. Sekarang, apakah kalian masih berani menyebut diri kalian dewa? Formasi itu menghilang, dan Zichen mendarat. Dia menatap imperial air dan berkata dengan dingin. Jika kami dapat membunuhmu dengan mudah, kami adalah dewa. Imperial air selamat, lembah zanying pulih, dan formasi hancur. Zichen adalah seorang kultifator energi sejati, dan dia tidak memiliki kartu truf lagi, jadi mereka tentu saja tidak takut. Sepertinya kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Tidak bisakah mayat-mayat ini memberimu pelajaran yang pantas kau dapatkan? Zichen mencibir. Bocah, hentikan omong kosongmu. Kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena telah membunuh begitu banyak dari kami. Namun, itu saja, niat membunuh terpancar di mata Yukong saat ia berteriak. Sekarang, semuanya telah berakhir. Pergi dan matilah. Begitu dia selesai berbicara, dia terbang ke udara dan menyerang Zichen. Membunuhnya dengan satu pukulan terlalu mudah baginya. Kita harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Para pembudidaya udara kekaisaran lainnya juga bergegas. Banyak kultifator imperial air datang, tetapi Zichen tidak menghindar. Tatapannya tenang, dan ada seringai di sudut mulutnya. Pada saat berikutnya, dia melepaskan auranya. Dia berada di puncak cakrawala kelima energi sejati, dan akan menerobos ke cakrawala ke enam. Berdengung. Kehampaan bergetar, dan aura penghancur muncul. Langit cerah, dan tiba-tiba, sambaran petir menyambar. Kesengsaraan Guntur Zichen telah tiba. Pada saat yang sama, energi yang tidak dapat dijelaskan muncul di langit, menyelimuti beberapa kultifator imperial air yang sedang bergegas. Saat energi ini muncul, beberapa kultifator imperial air menjadi pucat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Kesengsaraan Guntur. Begitu kata-kata itu terucap, dunia kehilangan warnanya, dan langit cerah tiba-tiba menggulung awan hitam, menutupi area seluas ratusan mil. Pada saat yang sama, kekuatan surgawi yang tak dapat dijelaskan menyelimuti. Berlari. Wang Zhenwei adalah orang pertama yang merasakan ada yang tidak beres, dan wajahnya berubah drastis. Sosoknya bersinar, dan dia berada ribuan meter jauhnya. Pada saat yang sama, wajah Liu Mingyong dan Qi Qingqiu berubah drastis, dan mereka juga lari. Ya Tuhan, ini sebenarnya adalah kesengsaraan petir. Mengapa Zichen menarik kesengsaraan petir seperti itu? Ketiganya mengubah wajah mereka, dan mereka mundur puluhan mil. 346. Gemuruh. Gemuruh. Awan gelap menutupi langit dan guntur bergemuruh ke segala arah. Kekuatan mengerikan dari surga menekan ke segala arah, membuat orang-orang ketakutan. Semua orang mundur pada saat pertama. Wajah mereka berubah drastis, dan mereka sangat terkejut. Ini adalah kesengsaraan guntur surgawi, hal yang paling ditakuti oleh para kultifator. Itu berarti bahwa para kultifator menentang surga dan dihukum oleh surga. Dunia ini tidak mengenali mereka, jadi ia mengirimkan guntur yang merusak. Mengapa kesengsaraan guntur surgawi muncul entah dari mana? Wajah semua orang berubah. Melihat guntur surgawi yang mengerikan di langit, hati mereka bergetar. Awan gelap menutupi langit seperti ki iblis yang bergulung-gulung, menutupi langit dan matahari. Langit menjadi gelap gulita. Namun kemudian, sambaran petir surgawi menyambar dengan kekuatan guntur yang bergulung-gulung, melenyapkan semua kehidupan. Dunia bergemuruh, dan gemuruh guntur mengguncang. Dunia bergetar. Ini adalah kesengsaraan petir surgawi yang hanya akan muncul saat Yukong melangkah ke tingkat master. Kesengsaraan ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Sebelum kesengsaraan petir surgawi, semua orang harus mempersiapkan diri dengan hati-hati dan tidak boleh ceroboh. Hanya setelah semuanya diatur dengan benar, kesengsaraan petir surgawi akan dimulai. Namun hari ini, kesengsaraan itu datang begitu tiba-tiba, membuat kelompok kultifator puncak alam Zephir kebingungan. Ledakan. Guntur surgawi jatuh seperti naga guntur yang berkelok-kelok, menerangi langit. Guntur itu menyilaukan dan menghantam tubuh seorang kultifator alam Zephir puncak. Pada saat berikutnya, kekuatan guntur yang merusak melonjak, dan kultifator alam Zephir puncak itu hancur berkeping-keping. Hujan darah jatuh antara langit dan bumi. Mereka sudah terluka dalam formasi nirwana sepuluh arah, dan kini berhadapan dengan kesengsaraan guntur surgawi, mereka tidak mempunyai harapan untuk bertahan hidup. Awan gelap bergulung-gulung, menutupi area seluas beberapa mil. Kekuatan guntur yang mengerikan jatuh, dan kilatan petir surgawi menyilaukan, beriak dengan aura yang merusak. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Kecuali orang-orang yang menghadapi kesengsaraan, semua orang mundur jauh. Beberapa yang lebih lambat dilenyapkan oleh guntur surgawi dan berubah menjadi abu. Di dunia, selain gemuruh guntur, yang ada hanya teriakan duka yang tak henti-hentinya bergema. Guntur surgawi jatuh, dan gunung-gunung meledak. Gunung-gunung megah di sekitar lembah Zenging terbelah dua. Zichen, aku ingin kau mati. Seorang kultifator alam Zephir yang tubuhnya hangus menghitam dan menangkis dua sambaran petir surgawi meraung, matanya penuh dengan niat membunuh. Namun, dunia ini dipenuhi oleh petir surgawi, membentuk rantai yang menembus langit dan melenyapkan segalanya. Sosok Zichen tidak terlihat dimanapun. Ledakan, petir surgawi jatuh dan mengenai kepala Yukong. Pada saat berikutnya, Yukong hancur berkeping-keping dan menghilang dari dunia. Di kejauhan, semua orang berlarian dengan panik. Itu terlalu mengerikan. Keberadaan di puncak Zephir Plain mati begitu saja. Mati saja. Kalau kita mau mati, kita semua akan mati bersama. Seseorang meraung di udara, matanya dipenuhi dengan kengganan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Wang Zen Wei dan yang lainnya yang berjarak puluhan mil. Di atas kepalanya, awan hitam berputar dan bergerak bersama tubuhnya. Sesekali, kilatan petir surgawi yang menyilaukan akan jatuh. Ayo pergi. Melihat situasinya tidak baik, Wang Zen Wei berbalik dan pergi dengan cepat. Ki King Kiu dan Liu Mingyong mengikuti dari belakang. Ledakan. Ledakan. Selama kurun waktu ini, sambaran petir surgawi berjatuhan satu demi satu, dan para kultifator alam energi sejati yang terlalu lambat untuk melarikan diri semuanya berubah menjadi abu sambil berteriak kesakitan. Suara gemuruh guntur menyebar hingga puluhan mil. Selama waktu ini, Yu Fei batuk darah berulang kali saat ia melawan petir surgawi. Ledakan. Saat sambaran petir ketiga jatuh, Yukong akhirnya tidak mampu menahannya lagi dan hancur berkeping-keping. Tubuhnya hancur. Ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Zichen menarik kesengsaraan petir surgawi, dan tidak seorang pun dapat lolos dari kesengsaraan ini. Semua orang yang berada di puncak Zephyr Plain berubah menjadi abu di bawah petir surgawi. Zichen, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Di dunia, sambaran petir surgawi jatuh seperti rantai langit dan bumi, menembus langit. Saat Yukong berubah menjadi abu, kutukan pun terdengar. Para prajurit udara kekaisaran tewas satu demi satu hingga semuanya musnah. Setengah jam kemudian, awan hitam di langit menghilang, dan langit kembali cerah. Matahari bersinar terang, dan tidak ada awan di ribuan mil jauhnya. Lembah Zanying sebelumnya benar-benar menghilang. Lembah yang berlumuran darah berubah menjadi tanah datar. Sesekali, ada sambaran energi petir yang mengamuk, dan asap hitam mengepul. Puncak gunung yang curam menghilang, dan hanya mayat yang tersisa, menutupi lembah. Darah berkumpul menjadi sungai kecil, dan mayat ada di mana-mana. Cahaya berdarah membumbung ke langit, dan kebencian memenuhi udara. Para kultifator dari enam kekuatan yang mengepung Zichen semuanya gugur. Bahkan mereka yang berada di puncak alam Zephir pun tewas. Pada hari ini, dunia dikejutkan. Zichen sekali lagi menciptakan keajaiban. Ia menyiapkan susunan yang tak tertandingi dan membunuh puluhan kultifator alam Zephir dan ratusan kultifator alam energi sejati. Terlalu menakutkan. Semua kultifator yang mengingat kejadian itu merasa bulu kuduk mereka berdiri. Entah itu susunan yang tak tertandingi atau kesengsaraan petir surgawi, mereka semua terkejut. Sejak pertempuran itu, daerah dalam radius beberapa mil dari lembah Zanying telah menjadi tempat yang mati. Konon setiap malam, akan terdengar suara tangisan hantu. Zichen, aku akan membunuhmu. Kadang-kadang, para kultifator yang lewat akan melihat sosok-sosok samar yang tampak seperti hantu dan roh jahat. Mereka mengeluarkan ratapan hantu dan melintas dengan cepat. Zichen membunuh banyak kultifator kuat dari pasukan besar, sehingga lembah itu penuh dengan mayat dan kebencian, dan menjadi tempat kematian. Tidak seorang pun yang berani datang. Beberapa pembudidaya pemberani yang tidak percaya pada kejahatan akan mati dalam beberapa hari setelah datang ke sini dan dipengaruhi oleh kebencian. Peristiwa Zichen menyebar seperti api dan menggemparkan banyak orang. Dia benar-benar menciptakan keajaiban, tetapi kehidupan dan kematiannya adalah misteri. Beberapa orang menduga bahwa Zichen masih hidup. Setelah memanggil petir surgawi, dia langsung melarikan diri, menyisakan kesempatan untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, lebih banyak orang menduga bahwa Zichen telah dihancurkan oleh petir surgawi karena itu adalah kesengsaraan petir surgawi di puncak alam zephir. Bahkan seorang kultifator alam zephir pun hancur menjadi abu, apalagi Zichen. Terlepas dari semua keajaiban itu, dia hanyalah seorang kultifator alam energi sejati. Pasukan utama menderita kerugian besar. Kali ini, Zichen benar-benar melukai mereka. Beberapa kultifator yang berpotensi menerobos ke alam mas tertewas. Kehilangan seperti itu membuat mereka merasa sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Pasukan utama sangat marah, tetapi mereka harus melampiaskan kemarahan mereka di suatu tempat. Kehidupan dan kematian Zichen tidak diketahui, dan tidak ada jejaknya. Di mana mereka bisa melampiaskan kemarahan mereka. Lin Sui masih berada di kota Yongki. Oleh karena itu, berbagai kekuatan besar berusaha mencari masalah dengan Lin Sui, namun dengan Patriar Keluarga Liu, tak seorang pun dapat berbuat apapun terhadap Lin Sui. Pada suatu malam, Patriar Keluarga Liu sangat marah. Dengan suara gemuruh yang keras, dia membunuh dua kultifator alam angin yang mencoba menyelinap ke Keluarga Liu untuk membunuh Lin Sui. Sejak saat itu, tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap Lin Sui. Pada hari kedua, Patriar Keluarga Liu mengumumkan bahwa ia akan mengambil Lin Sui sebagai putri angkatnya. Sejak saat itu, status Lin Sui meningkat, dan Keluarga Liu dapat secara terbuka melindunginya. Tan Fang, yang bertanggung jawab atas Asasin Pavilion, terkejut ketika mendengar berita itu. Namun, hanya itu yang terjadi. Asasin Pavilion telah menderita kerugian besar kali ini, dan banyak pembunuh lama mereka telah meninggal. Dia ingin menata ulang segalanya, menata ulang pavilion Pembantaian Surgawi, dan menata ulang Tanah Barbar ini. Sayangnya, setelah beberapa hari, dia menerima berita dari aliansi Pembantaian Surgawi bahwa Sulong telah muncul dan tidak berada di Tanah Barbar ini. Kedua belah pihak telah terlibat dalam pertempuran sengit dan telah menderita kerugian besar. Sialan, dia sudah lama meninggalkan tempat ini. Tan Fang sangat marah. Matanya menyala karena amarah. Segera, dia meninggalkan pavilion Pembantaian Surgawi bersama anak buahnya dan meninggalkan tempat itu. Pada saat itu, para tetua pavilion asasin benar-benar tercengang. Kali ini mereka menderita kerugian besar. Satu-satunya harapan mereka telah meninggalkan mereka dan pergi. Mereka ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Setengah bulan kemudian, pavilion asasin diserang oleh pasukan besar. Dengan keluarga uang dari kota Yunsia sebagai pemimpin, keluarga Liu dan keluarga Qin sebagai pendukung, dan pasukan leluhur bela diri, mereka mulai menyerang berbagai cabang pavilion pembunuh. Pada saat yang sama, mereka menemukan markas besar melalui cabang-cabang dan melancarkan serangan yang merusak. Dunia terguncang sekali lagi. Dalam waktu sebulan, dua markas asasin pavilion hancur. Yang terakhir ditemukan. Namun, ketika berbagai pasukan tiba, markas itu sudah kosong. Sebagian besar asasin telah melarikan diri. Di wilayah ini, salah satu dari tiga sekte utama dari tujuh kota besar telah menghilang. Pavilion asasin telah berubah dari terang menjadi gelap, dan telah menjadi incaran semua orang. Letian Citis Gang Family. Mereka telah menderita kerugian besar kali ini, dan kota Letian dipenuhi dengan segala macam pertempuran. Mereka tidak punya waktu untuk mempedulikan hal lain, jadi mereka memanggil kembali semua ahli mereka untuk melindungi posisi mereka saat ini. Keluarga Chang dan keluarga Li juga mengalami kerugian besar. Hal ini menyebabkan kedua kekuatan tersebut jatuh dari tiga besar karena kehilangan ahli mereka, dan menjadi kekuatan terlemah. Keluarga Chu juga bersikap sangat rendah hati akhir-akhir ini, dan mereka tidak lagi mengatakan bahwa martabat mereka tidak boleh dilanggar. Adapun leluhur bela diri, dia telah menderita kerugian besar, dan berhasil ditumpas sepenuhnya oleh pasukan Miaokong. Perubahan besar telah terjadi di wilayah ini. Surat perintah penangkapan untuk Zi Chen telah dicabut sejak lama, dan semua potret telah dihapus. Namun, Zi Chen belum muncul. Semua orang menduga bahwa Zi Chen sudah meninggal. Lin Sui yakin bahwa Zi Chen masih hidup, tetapi dia tidak mencarinya. Setelah kejadian ini, dia tinggal di keluarga Liu dan mengasingkan diri. Kejadian ini membuatnya mengerti bahwa yang kuat dihormati. Pada saat yang sama, banyak jenius iblis mengasingkan diri, mencoba menerobos ke alam asal roh. Keterkejutan yang dibawah Zi Chen terlalu besar. Hal itu membuat mereka sedikit banyak merasa rendah diri, dan mereka berkultivasi dengan sekuat tenaga. Waktu terus berlalu. Satu bulan, dua bulan, tiga bulan, dan setengah tahun telah berlalu. Zi Chen masih belum muncul. Berita tentang insiden Zi Chen yang menyebar seperti api juga meredah seiring berjalannya waktu. Tanpa adanya Zi Chen yang menyinggung kekuatan besar, wilayah ini kembali sunyi, seakan-akan tidak ada kehidupan, dan menjadi sunyi senyap. Setahun telah berlalu, dan monster lain muncul di keluarga Chu. Dia sangat kuat, dan dia bertarung dengan monster dari keluarga Chang di kota Changli. Keduanya seimbang. Keduanya berada di lapisan surgawi ke-9, dan tidak jauh dari alam asal roh. Pertarungan itu sangat sengit, tetapi para penonton merasa bahwa itu sangat membosankan. Mereka telah melihat pertarungan Zi Chen, dan semuanya menggetarkan jiwa. Dia telah membunuh lebih dari selusin monster, dan semuanya berdarah. Pertarungan hari ini sangat mencolok, dan banyak orang merasa itu tidak menarik. Karena pertempuran monster, Zi Chen yang hendak dilupakan, kembali menjadi bahan pembicaraan. Akan tetapi, Zi Chen tidak muncul selama setahun, dan kemungkinan dia masih hidup tidaklah tinggi. Semua orang mendesah. Salah satu jenius terkuat telah tumbang pada akhirnya. Beberapa bulan kemudian, keluarga Wang dari kota Yun Xia merilis berita yang mengejutkan. Jenius nomor satu, Wang Kiong, telah resmi menembus alam asal roh, dan menjadi monster muda pertama yang menerobos alam asal roh di wilayah ini. Ini adalah berita yang sensasional. Wang Kiong akhirnya berhasil menembus level tersebut, hampir sama dengan dugaan banyak orang sebelumnya. Dunia terkejut, dan semua orang memperhatikan Wang Kiong. Di masa lalu, setelah menerobos ke alam asal roh, para monster akan meninggalkan tempat ini dan menjelajahi dunia luar. Itu hampir merupakan aturan tak tertulis selama ribuan tahun. 347. Terobosan Wang Kiong merupakan peristiwa besar yang menimbulkan sensasi. Saat semua orang bertanya-tanya apakah dia akan bertahan atau pergi, Wang Kiong tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia terus berkultivasi dalam pengasingan untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Sebulan kemudian, ada berita bahwa leluhur bela diri, Wu Mo, telah berhasil menerobos dan menjadi jenius kedua yang mencapai tahap asal roh. Pada hari terobosannya, dia menyebabkan keributan besar dan bahkan leluhur-leluhur pun waspada. Kemudian, leluhur-leluhur membawanya ke tempat penting leluhur bela diri untuk memberinya warisan terkuat. Setelah terobosan Wang Kiong dan Wu Mo, semakin banyak jenius yang berhasil mencapai tahap asal roh, sehingga menimbulkan sensasi. Ini adalah zaman yang berkembang pesat. Banyak jenius yang luar biasa muncul, kecakapan bertarung mereka sangat hebat. Setelah dua tahun, mereka akhirnya berhasil mencapai tahap asal roh dan menjadi prajurit Zephir, memperoleh kemampuan untuk terbang. Namun, Zichen, monster terkuat, telah tewas dalam bencana petir itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang merasa kasihan. Jika Zichen muncul di zaman kemasan seperti itu, pasti akan menyebabkan pertumpahan darah. Terlebih lagi, beberapa orang menduga bahwa jika Zichen masih hidup, dia juga dapat menerobos ke tahap asal roh. Beberapa orang memberikan tebakan pasti. Tidak. Sebelum nimbus Marsial Ancestor dihancurkan, Zichen biasa saja dan kecepatan kultifasinya rata-rata. Namun, setelah nimbus Marsial Ancestor menghilang, Zichen menjadi terkenal dan kekuatannya meningkat pesat. Dia berhasil menembus tahap energi sejati dari tahap ki sejati dan setara dengan para jenius lainnya. Namun, beberapa orang menduga bahwa meskipun Zichen masih hidup, setelah dua tahun, dia paling-paling hanya akan berada di langit kesembilan dari tahap energi sejati. Dia tidak akan mampu menembus ke tahap asal roh. Setelah itu, berita mengejutkan menyebar satu demi satu. Jenius lain dari leluhur bela diri, Wu Ping, berhasil menembus tahap asal roh dan menjadi prajurit Zephir. Liu Chen dari keluarga Liu, si bola mentega kecil, berhasil menerobos. Wang Xi dari keluarga Wang di kota Yun Xia juga berhasil menerobos. Liu Bo dari keluarga Liu menerima warisan dari Zichen dan sangat kuat. Dia juga berhasil menembus prajurit Zephir. Pada hari terobosannya, dia bertarung dengan Wang Xi dan keduanya seimbang. Jenius ketiga dari kota Yun Xia telah berhasil menembus level tersebut. Sedangkan untuk jenius kedua, tidak ada yang tahu seberapa kuat Wang Xi Aner, tetapi beberapa orang menduga bahwa dia telah berhasil menembus level tersebut. Ah! Di keluarga Wang, tangisan Wang San yang memilukan terdengar dari waktu ke waktu. Ia benar-benar gelisah mendengar berita tentang terobosannya ke alam manipulasi penerbangan. Mengapa aku tidak berkultivasi dengan benar saat itu? Dia dipenuhi rasa penyesalan dan meraung berulang kali. Sementara yang lain telah membuat terobosan, dia masih belum membuat terobosan. Meskipun dia tidak mengendur selama dua tahun terakhir, dia masih sangat dekat untuk mencapai ranah Spirit Origin. Hal ini membuatnya sangat tidak rela. Sudah dua tahun sejak pertempuran di Ngarai. Selama dua tahun ini, banyak jenius telah menembus tahap asal roh. Bagi wilayah ini, ini adalah datangnya zaman kemasan. Zichen, jika kau masih hidup, aku, Chu Sun, pasti akan membunuhmu. Pada hari pertama monster kelancu menerobos ke alam Zephir, dia membuat ancaman, yang menyebabkan kegemparan. Dulu saat dia masih di True Element Boundary, tidak ada yang berani menantang Zichen. Siapa yang mengira bahwa begitu dia berhasil mencapai flight step, akan ada seseorang yang tidak bisa menahannya lagi. Sayangnya, Zichen sudah meninggal dan tidak bisa menanggapi. Ini adalah zaman kemasan. Banyak jenius yang berhasil mencapai tahap terbang, yang jarang terjadi. Sebagian orang menduga akan ada kompetisi, atau langsung pergi ke daerah luar. Segala macam tebakan bermunculan. Gemuruh. Di pegunungan yang sunyi, langit tiba-tiba bergetar. Matahari bersinar terang, tetapi kilatan petir yang menyilaukan muncul, menyambar dengan tekanan yang mengerikan. Ini adalah kesengsaraan petir, yang membuat ekspresi orang-orang berubah. Tekanan kesengsaraan petir membuat hati orang-orang bergetar. Dalam dua tahun terakhir, telah terjadi dua kali kesengsaraan petir berturut-turut di pegunungan ini. Termasuk hari ini, ini adalah yang ketiga kalinya. Ledakan. Di bawah kesengsaraan petir, ada seorang pemuda yang dikelilingi oleh cahaya kemasan. Tinju emasnya menghancurkan kesengsaraan petir dengan satu pukulan. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menelan energi kesengsaraan petir ke dalam perutnya. Ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Ketika orang-orang melihat ini, mereka tentu saja terkejut. Di dunia ini, siapa yang tidak akan sepenuhnya siap untuk melawan kesengsaraan petir? Bagaimana seseorang bisa mematahkan kesengsaraan petir dengan tubuhnya dan menelan energi kesengsaraan petir ke dalam perutnya? Ledakan. Ledakan. Langit bergetar, dan lightning tribulation yang mengerikan pun muncul. Lebih banyak lightning tribulation jatuh, membentuk tirai cahaya yang bersinar terang. Tubuh pemuda itu tampak terbuat dari emas murni, memancarkan cahaya kemasan. Dia menggunakan tubuhnya yang kuat untuk melawan kesengsaraan petir. Kekuatannya hanya di alam energi sejati, tetapi tubuhnya sangat menakutkan. Seperti seekor naga yang terbangun, raungan naga terdengar. Kiemas dan darah di tubuhnya membumbung tinggi ke langit, mewarnai dunia menjadi kemasan. Ledakan. Cahaya tinju muncul, dan kesengsaraan petir hancur, berubah menjadi energi yang diserap. Kesengsaraan petir itu dahsyat, dan lebih banyak petir muncul. Petir itu seperti rantai langit dan bumi, menembus langit dengan aura yang merusak. Ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Kesengsaraan petir membentuk lautan petir yang terus mengamuk. Di bawah, dalam radius beberapa ribu meter, terjadilah bumi hangus. Rumput dan pohon berubah menjadi debu, dan bebatuan meledak. Berdengung. Di bawah, di antara kedua alis pemuda itu, muncul cahaya kemasan yang menyilaukan. Ini adalah kemauan spiritual yang hanya dimiliki oleh para kultifator flightstep. Pada saat ini, kemauan itu muncul pada seorang kultifator True Energy Realm, yang sungguh luar biasa. Hanya para kultifator flightstep yang memiliki kemauan spiritual dan sumber spiritual, tetapi semua yang ada di hadapan mereka berada di luar akal sehat. Kehendak spiritual emas itu sangat kuat. Pada saat ini, ia mekar dengan cahaya kemasan dan bermandikan lautan petir. Pemuda itu sedang mengalami kesengsaraan, dan demikian pula kehendak spiritualnya. Kehendak itu menjadi lebih padat dan bersinar terang. Engah. Kesengsaraan petir bahkan lebih kuat. Ia meraung seperti naga petir dan akhirnya melukai pemuda itu. Pemuda itu batuk darah, dan tubuhnya hangus hitam. Ia terluka oleh kesengsaraan petir. Keinginan spiritualnya juga menyusut, dan cahaya kemasannya meredup. Cahaya itu sangat lemah. Lagi. Namun, pemuda itu berteriak dan tidak mundur. Aura yang kuat meledak dari tubuhnya, dan dia berdiri di bawah lautan petir. Kehendak spiritualnya yang lemah keluar dari antara alisnya dan bermandikan lautan petir. Dia terlahir kembali dalam kesengsaraan petir. Ledakan. Kesengsaraan petir pun terjadi, dan tubuh pemuda itu mengeluarkan asap hitam. Dia tampak seperti tubuh yang hangus, tetapi matanya sangat cerah. Tulang-tulangnya hampir hancur, dan ada retakan. Dia terluka parah. Ledakan. Ketika sambaran petir terakhir menyambar, nyawa pemuda itu berkurang setengahnya, tetapi dia tidak mati pada akhirnya. Setelah itu, gelombang vitalitas muncul seperti badai. Pemuda itu berdiri di tengah badai dan mulai terlahir kembali. Di sampingnya tampak kilatan cahaya dan seorang lelaki tua muncul. Terlahir kembali dalam kesengsaraan petir akan sangat meningkatkan kekuatanmu. Setiap kali kamu mengalami pembaptisan kesengsaraan petir, itu adalah sebuah transformasi. Itu adalah kesempatan yang sangat besar. Dan setelah mengalami kesengsaraan petir, tubuh sempurna yang telah kamu kembangkan akan menjadi andalan terbesarmu di masa depan. Retak. Retak. Tubuh yang hangus itu mengeluarkan suara retakan, lalu retak. Cahaya kemasan muncul, menyilaukan dan menyilaukan, disertai aura yang kuat. Ledakan. Akhirnya, tubuh yang hangus itu meledak, dan tubuh sempurna yang baru muncul. Tubuh itu berkilauan dengan cahaya kemasan, tanpa cacat apapun. Dalam tubuh sempurna, darah mengalir seperti sungai, menyediakan energi yang tak terbatas. Bagaikan naga sejati yang berhibernasi di dalamnya. Pria muda itu adalah Zichen. Dua tahun telah berlalu, dan dia telah mengonsumsi pil yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah mengalami tiga kesengsaraan petir dan akhirnya mencapai cakrawala ke sembilan esensi sejati. Satu langkah lagi dan dia akan mencapai alam asal spiritual, yang dikenal sebagai langkah terbang. Aku penasaran bagaimana kabar mereka. Sudah dua tahun berlalu, dan Zichen telah berkultivasi dalam pengasingan. Dia hanya akan muncul ketika dia berhasil melewati kesengsaraan petir. Kesengsaraan petir itu dahsyat, dan tidak cocok untuk tinggal di sini terlalu lama. Zichen segera pergi. Sesaat kemudian, aura yang kuat muncul, tetapi tidak ada apapun di depannya kecuali pemandangan kehancuran. Dua tahun telah berlalu dan Zichen percaya bahwa badai saat itu telah berlalu. Tak seorang pun lagi yang mempersulitnya. Kali ini, kekuatannya telah menembus batas, dan wilayah kekuasaannya telah stabil. Tidak realistis untuk menembus batas dalam waktu singkat, jadi Zichen memutuskan untuk keluar. Namun, setelah tiba di kota Danyang, Zichen terkejut dengan berita tersebut. Paviliun pembantaian surgawi telah hancur, dan kekuatan utama di wilayah selatan telah menghilang. Adapun kekuatan utama yang telah menderita kerugian besar, meskipun mereka masih memiliki fondasi, mereka tetap bersikap jauh lebih rendah dan tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Kemudian, ada berita tentang Wang Kiong dan yang lainnya yang berhasil menerobos ke alam asal spiritual. Berita ini dari setahun yang lalu. Sudah setahun sejak Wang Kiong menerobos ke alam asal spiritual. Berikutnya, muncullah para jenius hebat lainnya yang muncul satu demi satu. Mereka semua benar-benar berhasil. Zichen sedikit tercengang. Namun, setelah memikirkannya, dia mengerti. Dia telah menembus tiga alam dalam dua tahun terakhir, jadi wajar saja jika yang lain tidak akan tinggal diam. Zichen, jika kamu belum mati, keluarlah dan lihat bagaimana aku, Wu Ping, membunuhmu. Aku, Li Zhou, bisa membunuhmu dengan satu tangan. Kekuatan-kekuatan besar tidak melupakan penghinaan dari dua tahun lalu dan telah menanggungnya. Setelah para jenius mereka yang mengerikan menerobos ke alam asal spiritual, mereka semua berteriak. Mereka telah pergi ke medan perang dan mencari dengan saksama, tetapi mereka tidak melihat labu ungu kemasan. Para jenius yang mengerikan menduga bahwa Zichen masih hidup, itulah sebabnya mereka terus berteriak. Setelah menerobos, mereka penuh percaya diri dan sangat arogan. Ketika mereka melihat Zichen tidak muncul, mereka terus berteriak. Meskipun demikian, Zichen tidak muncul, tetapi ia tetap mempunyai teman-teman, teman-teman yang sebanding dengan para jenius yang mengerikan. Zhang Haotian dan Elefe Peng telah memperoleh warisan Ren Tu dan memiliki banyak sumber daya kultivasi. Setelah semua jenius mengerikan berhasil menembus alam asal spiritual, mereka berdua tentu saja tidak bisa tertinggal. Setelah Zhang Haotian menerobos ke alam Zephyr, dia menanggapi kejeniusan mengerikan dari kekuatan besar. Zichen tidak dibutuhkan. Jika kau ingin mati, aku, Zhang Haotian, bisa membunuhmu. Dia tetap dingin seperti sebelumnya. Kata-katanya dingin, dan itu menimbulkan kegaduhan. Zhang Haotian dan Elefe Peng muncul bersama-sama. Meskipun yang terakhir tidak berhasil menembus alam Zephyr, Rune yang berkelap-kelip di sekelilingnya menunjukkan identitasnya sebagai ahli formasi. Itu juga mengejutkan. Beberapa orang menduga bahwa formasi itu dibuat oleh Elefe Peng. Berpikir tentang formasi dua tahun lalu, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan master formasi di cakrawala ke-9 esensi sejati ini. Jika Zichen tidak muncul, aku dapat membantumu jika kamu, seorang kultifator independen, ingin mati. Setelah menerobos dan menggunakan banyak keterampilan pertempuran warisan, para jenius mengerikan dari pasukan utama sangat mendominasi. Ini adalah pertempuran pertama mereka setelah berhasil menembus alam Zephyr. Mereka harus menang dengan gemilang. Pada akhirnya, Zhang Haotian berkata dengan dingin, pada malam bulan Purnama, kita akan bertarung sampai mati di tanah orang mati. Para jenius yang mengerikan ingin bertarung sampai mati, yang menyebabkan kegemparan. Ini adalah kejutan terbesar dalam dua tahun. Semua orang gempar. Pada malam bulan Purnama, ketika Zichen mendengar berita ini, cahaya dingin melintas di matanya. Dalam dua tahun terakhir, tubuh sempurnanya telah menjadi lebih kuat dan dia memiliki indera spiritual. Jika bukan karena fakta bahwa energi dalam tubuhnya tidak dapat mengimbangi alamnya, dia juga akan berada di alam asal spiritual. Para jenius mengerikan dari pasukan utama bersorak lagi, yang membuatnya sangat tidak puas. 348. Pada malam bulan Purnama, pertempuran monster dimulai. Meskipun masih ada lebih dari setengah bulan lagi, orang-orang masih menantikannya. Dunia terguncang dan lebih banyak orang berkumpul menuju tanah keheningan kematian. Negeri keheningan orang mati adalah nama yang baru muncul dalam dua tahun terakhir. Dulunya disebut lembah zanying. Pena tuamu, apakah menurutmu indera spiritualku mampu memurnikan labu emas ungu? Zichen meninggalkan kota Danyang dan pergi ke tempat dia berkultivasi dalam pengasingan. Labu emas ungu miliknya telah disembunyikan di sana selama ini. Kamu telah mengembangkan indera spiritual di surga ke-8. Sekarang setelah kamu berada di surga ke-9, indera spiritualmu bahkan lebih kuat. Sudah cukup bagi labu emas ungu untuk mengakui kamu sebagai tuannya, kata tetuamu. Labu emas ungu terkubur dalam di dalam tanah dan Zichen menggalinya. Labu itu bersinar dengan cahaya ungu dan rune mengalir di permukaannya. Ini adalah harta karun yang langka. Harta karun ini dapat menyegel pasir Singchen dan mencegah kekuatan spiritualnya mengalir keluar. Ini seharusnya adalah harta karun tipe luar angkasa. Ini sangat aneh, kata Pena Tuamu. Indera spiritual Zichen telah terkondensasi menjadi indera spiritual. Pada saat ini, dengan gerakan pikirannya, indera spiritual emas muncul, bersinar dengan cahaya kemasan. Makna spiritualnya bagaikan nyala api, yang membakar dengan ganas, mengelilingi labu emas ungu dan mulai memurnikannya. Bersenandung. Labu emas ungu bersinar dengan cahaya dan tanda-tanda misterius muncul di permukaannya, berputar di sekitar labu tersebut. Dentang. Indera spiritual emas itu bagaikan api. Saat menyentuh rune, ia mengeluarkan suara berdenting dan membuat rune bergetar. Indera spiritual Zichen sudah sangat kuat, jauh melampaui zefir pada umumnya. Saat ia berada di surga kedelapan, cincin roh spasial hanya butuh beberapa saat untuk mengenalinya sebagai pemiliknya. Hanya butuh beberapa nafas bagi senjata spiritual emas itu mengenalinya sebagai tuannya. Sekarang setelah dia berada di surga kesembilan, indera spiritualnya menjadi lebih kuat dan lebih padat setelah dibaptis oleh bencana petir. Namun, itu tidak dapat menekan labu emas ungu. Rune-Rune pada permukaan labu itu mengalir dan berkelebat, menghalangi indera spiritual di luar. Dentang. Dentang. Indera spiritual berubah menjadi bilah dingin dan menebas rune, tetapi rune itu bergetar. Rune mengalir dan melarutkan dampak indera spiritual. Jangan berkecil hati, semakin sulit untuk disempurnakan, semakin berharga benda itu. Fakta bahwa Rentu menyatukannya dengan fondasinya berarti benda itu bukan benda biasa, kata tetua Hiroshi. Zichen tidak pernah berniat untuk menyerah pada labu emas ungu. Ia sangat membutuhkannya, jadi ia harus menaklukkannya. Ia tidak mungkin menggunakan labu dalam setiap pertempuran di masa mendatang. Dentang. Dentang. Di tempat terpencil itu, bunyi-bunyian berdenting terus-menerus terdengar, seperti dentingan senjata tajam. Waktu berlalu begitu cepat, sehari dan semalam berlalu, rune pada labu ungu emas masih bersinar terang. Tidak ada tanda-tanda akan habis. Indera spiritual Zichen sangat kuat, sehingga ia dapat menahan konsumsi semacam itu. Ia sudah dapat merasakan bahwa rune-rune itu sedikit meredup. Sekarang, kedua belah pihak bersaing dalam hal konsumsi. Dua hari dua malam berlalu, dan cahaya pada rune itu jelas-jelas redup. Tunggu sebentar, kita hampir sampai. Tetua Hiroshi bersorak untuk Zichen. Mata Zichen berbinar, dan lebih banyak serangan indera spiritual diluncurkan. Tiga hari, empat hari, tujuh hari penuh telah berlalu. Rune yang mengalir di permukaan labu emas ungu juga telah sepenuhnya redup. Hari berikutnya berlalu, dan terdengar suara retakan. Sebuah retakan muncul pada rune tersebut. Kemudian, energinya habis, dan rune tersebut sepenuhnya tersembunyi. Pada saat yang sama, indera spiritual Zichen menyerbu dan labu emas ungu mengenalinya sebagai tuannya. Labu emas ungu bersinar terang. Pada saat ini, Zichen merasa bahwa labu emas ungu adalah bagian dari tubuhnya. Labu itu sefleksibel lengan dan jari-jarinya. Pada saat yang sama, Zichen juga merasakan bahwa ada ruang besar di dalam labu emas ungu. Cahaya ungu itu menyilaukan, tetapi kosong. Ada lebih banyak rune yang mengalir di dinding labu. Selesai. Zichen sangat gembira. Rune pada dinding labu itu bahkan lebih misterius. Sekilas, Zichen merasa pusing. Itu luar biasa. Jelas, itu adalah rune yang menyegel pasir Singchen untuk memastikan bahwa kekuatan spiritual pasir Singchen tidak akan hilang. Delapan hari telah berlalu dan masih ada lebih dari sepuluh hari sebelum pertempuran monster. Dengan sebuah pikiran, labu emas ungu menghilang dan memasuki lautan kesadarannya. Indera spiritual keemasan jatuh pada labu emas ungu. Itu seperti api yang menyala yang masih memberinya nutrisi. Pada hari itu, Zichen pergi dengan tergesa-gesa. Dia bergegas menuju ke selatan. Selama waktu ini, lebih banyak pembudidaya tiba di tanah keheningan kematian, ingin menyaksikan pertempuran para monster. Dan beberapa orang mengetahui bahwa ini bukan hanya pertempuran para monster. Tampaknya setelah pertempuran ini, nasib para monster akan diumumkan. Semua orang penuh dengan antisipasi. Namun, Zichen berjalan melalui negeri keheningan kematian dan terus ke selatan. Selama waktu ini, ia melewati kota Changli dan tiba di kota Yunsia. Wilayah Guntur adalah tempat di mana petir menyambar sepanjang tahun. Bahkan dari jauh, orang bisa mendengar gemuruh Guntur dan tekanan yang tak dapat dijelaskan. Ini adalah zona larangan terbang. Tidak ada yang bisa terbang di sini. Konon katanya, ini adalah akibat dari sebuah sudut kuil dewa petir yang dirobohkan oleh Sekte Wu Ji saat itu. Tempat itu berubah menjadi daerah petir dengan total sembilan tingkat. Di antaranya, ada petir yang merusak. Bahkan Master Sekte pun tidak bisa masuk lebih dalam. Saat itu, Zichen bersembunyi di wilayah petir dan untungnya lolos dari kejaran. Saat itu, Zichen berada di alam ki sejati, tetapi ia memasuki tingkat keempat. Hari ini, Zichen berada di cakrawala ke-9 esensi sejati. Dia bahkan lebih kuat. Jika dia memasuki wilayah petir lagi, berapa banyak level yang bisa dia masuki? Wang Zhenwei sangat waspada terhadap tingkat keempat wilayah Guntur. Tetapi jelas dia tidak bisa membunuh keberadaan seperti itu. Zichen memasuki wilayah petir dan langsung melewati tingkat keempat. Ia memasuki tingkat ke-5. Petir di sini bahkan lebih ganas dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan udara. Cahaya kemasan menyambar di sekujur tubuhnya sementara kilatan petir kemasan berputar di sekelilingnya, membentuk perisai cahaya yang menghalangi petir dari Thunderfield. Zichen dengan hati-hati mencari di lantai 5 untuk melihat apakah ada harta karun yang berharga. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Setelah itu adalah tingkat ke-6 dari wilayah Guntur. Guntur dan kilat yang bergemuruh di sini bagaikan naga Guntur. Mereka sangat kuat dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Begitu tersentuh oleh mereka di udara, mereka akan langsung berubah menjadi abu. Bahkan jika para ahli tingkat leluhur terperangkap dalam Guntur dan kilat, nyawa mereka akan dalam bahaya. Zichen masuk dengan hati-hati. Permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Energi dalam tubuhnya bersirkulasi dengan cepat, takut perisai cahaya tidak akan mampu mempertahankan dan menghancurkannya. Gemuruh. Wilayah Guntur itu ganas, dan suara Guntur membuat kulit kepalanya mati rasa. Hatinya dingin, tetapi dia masih mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Zichen tidak berani berharap untuk memasuki level ke-7, tetapi dia dapat mencapai tepi level ke-6. Petir tingkat ke-7 itu tampaknya memiliki roh. Bahkan lebih mengerikan. Seperti seekor naga, berenang di lautan petir. Terserah kamu. Zichen berdiri di tengah-tengah tingkat ke-6 wilayah petir. Dia tidak berani melanjutkan, takut dia akan berubah menjadi abu. Dengan sebuah pikiran, labu emas ungu muncul. Ledakan. Dengan suara pelan, labu itu terbuka. Cahaya ungu mengalir. Dengan sekali lemparan, labu itu terbang keluar dari perisai cahaya dan menuju tingkat ke-7 wilayah petir. Tolong jangan hancur. Zichen berdoa. Dia ingin menggunakan labu itu untuk mengumpulkan petir sebagai kartu trufnya, tetapi dia tidak memiliki sedikitpun keyakinan. Dia hanya mencoba peruntungannya. Labu ungu emas bersinar terang saat terbang menuju tingkat ke-7. Pada saat berikutnya, petir di tingkat ke-7 menjadi ganas. Kilatan petir tampak telah bangkit saat membombardir labu ungu emas. Kekuatan petir terus mendatangkan malapetaka. Ledakan. Ledakan. Labu emas ungu dihujani petir. Ia menari-nari di udara dan hampir lepas dari kendali Zichen. Tidak bagus. Wajah Zichen berubah. Labu itu tidak pecah, tetapi Zichen terlalu percaya diri. Di bawah sambaran petir, labu itu perlahan-lahan memasuki kedalaman dan hampir pecah. Kembali. Zichen meraung. Pikirannya mendesak lagi dan lagi, tetapi dengan begitu banyak rintangan petir, sulit untuk kembali. Berdengung. Melihat labu itu hampir kehilangan kendali, Zichen menyesal. Dia seharusnya mengumpulkan petir tingkat ke-6. Dia terlalu serakah. Namun, pada saat ini, labu emas ungu bergetar. Permukaan tubuhnya mengalir dan bersinar dengan cahaya ungu. Krune misterius berputar di sekitar labu, menghalangi petir di luar. Tampaknya benda itu terpaku di kehampaan, membiarkan petir itu mendatangkan malapetaka, tetapi benda itu tidak bergerak sama sekali. Cahaya ungu itu bersinar terang. Ambillah. Zichen sangat gembira dan berteriak pelan. Labu emas ungu, yang tertancap di medan guntur, tergantung terbalik di udara bersama pikiran Zichen. Kemudian, labu itu memuntahkan cahaya psikedelik, seperti saat memuntahkan pasir Singchen. Pada saat ini, kekuatan isap muncul di mulut labu. Cahaya psikedelik itu meletus, meliputi radius lebih dari 10 meter. Gelombang daya isap muncul, dan kilat yang mengamuk menuju mulut labu. Ini adalah pemandangan yang sangat ajaib. Petir yang menyerupai naga itu dengan cepat menyusut setelah tersapu oleh cahaya psikedelik. Pada akhirnya, petir itu berubah menjadi cahaya perak dan memasuki ruang labu emas ungu. Cahaya psikedelik tersebar, dan petir terkumpul. Setelah itu, tampaknya telah mencapai titik jenuh. Labu emas ungu tidak lagi menelan petir, dan cahaya psikedelik menghilang. Mengumpulkan. Dengan satu pikiran, labu emas ungu terbang kembali, dan tutupnya pun langsung tertutup. Di dalam labu emas ungu, kilatan petir memenuhi udara. Mereka seperti ular kecil yang merayap di dalam labu, tampak sangat jinak. Di sekeliling labu terdapat rune ungu emas yang terus-menerus berkelebat, meredam kilatan petir. Selesai. Zichen sangat gembira dan gembira. Ini adalah teknik kedua yang dimilikinya setelah Starsen. Teknik ini dapat menghancurkan segalanya. Jika semua petir muncul pada saat yang sama, bahkan seorang ahli tingkat Grandmaster akan hancur berkeping-keping oleh petir jika mereka cukup ceroboh untuk terperangkap di dalamnya. Huff, entah ini jebakan atau bukan, aku akan membuatmu membayar harganya. Zichen menyimpan labu emas ungu, niat membunuh terpancar di matanya. Setelah meninggalkan Medan Guntur, ia langsung menuju ke tanah keheningan kematian. Banyak ahli berkumpul di Land of Dead Sealands. Mereka semua ada di sana untuk menyaksikan pertempuran. Dua tahun lalu, ini adalah Lembah Algojo, tempat pasukan besar membunuh para pembudidaya nakal. Namun, dalam pertempuran dua tahun lalu, Zichen membunuh banyak ahli dari pasukan besar, mengubah tempat ini menjadi lautan darah dan gunung mayat. Pada akhirnya, ia menarik kesengsaraan Guntur Surgawi, yang bahkan lebih mengejutkan. Karena itu, ada roh-roh pendendam yang berkeliaran. Kadang-kadang, terdengar suara tangisan hantu, yang membuat jantung orang berdebar-debar. Dalam dua tahun terakhir, beberapa kultifator yang tidak percaya pada kejahatan terinfeksi oleh kebencian. Setelah beberapa hari, mereka meninggal secara aneh. Sangat aneh, membuat tempat ini menjadi tanah keheningan kematian yang sesungguhnya. Banyak kultifator berkumpul, tetapi mereka hanya menonton dari jauh. Tidak ada seorang pun yang memasuki negeri sunyi yang mati. Ledakan. 349. Malam bulan Purnama, Tanah Kematian. Di bawah cahaya bulan yang redup, langit dan bumi menjadi kabur. Angin jahat bertiup melalui tanah kematian. Kadang-kadang, akan ada sosok-sosok yang berkelap-kelip di udara. Itu sangat jahat. Zichen sudah mati. Suara-suara sesekali terdengar, membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Sudah dua tahun berlalu, tetapi masih ada suara-suara yang mengutuk kematian Zichen. Benar-benar layak disebut sebagai tanah kematian. Sungguh aneh. Bahkan ada hal-hal yang tidak nyata. Semua orang terkejut. Sesekali, sosok-sosok ilusi akan muncul di tanah kematian. Mereka bukan orang sungguhan, tetapi lebih seperti hantu. Mereka bersifat ilusi dan halus, membuat hati orang-orang bergetar. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah. Dua tahun lalu, Zichen membunuh ratusan orang dari kekuatan besar. Di antara mereka, ada puluhan orang yang terbang di udara. Sisanya adalah semua kultifator dari batas energi sejati. Tubuh mereka mati, tetapi keinginan mereka tidak mati. Mereka memiliki banyak kebencian, jadi mereka membentuk hantu semacam ini. Kebencian mereka tidak akan hilang. Di antara kerumunan, seorang kultifator tua menjelaskan keseluruhan ceritanya. Zichen, serahkan hidupmu. Hantu-hantu itu tidak bubar. Suara mereka yang terputus-putus membuat hati orang-orang menjadi dingin, dan mereka tidak berani maju. Banyak orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Tak seorang pun berani melangkah maju. Dari sini, terlihat betapa anehnya negeri kematian ini. Itu hanya semacam rasa dendam. Tidak terlalu kuat, mereka yang berada di udara dengan keinginan spiritual seharusnya bisa mengatasinya. Hanya mereka yang berada di udara yang bisa menyelesaikannya. Jelas, mereka yang tidak memasuki udara hanya akan mati. Hati semua orang bergetar, dan mereka mundur sekali lagi. Mereka tidak ingin dinodai oleh kebencian. Ledakan. Langit bergetar saat aura dahsyat meletus. Sosok di udara terbang dari kejauhan. Tubuhnya bagaikan kobaran api yang berkobar, dan aura yang mengerikan menyeruak keluar. Ekspresi semua orang berubah. Itu sebenarnya adalah untayan api Li. Mereka mengandung kekuatan yang tak terbayangkan, dan begitu meletus, mereka akan membakar segalanya. Itu adalah monster keluarga Li, Liwo. Dia tidak hanya berhasil menembus alam udara, tetapi dia juga mengembangkan api Li yang sebenarnya. Dia bahkan lebih kuat dari Lihao saat itu. Tatapan semua orang tertuju pada Liwo. Dia seperti orang yang terbakar. Api Li menyala di permukaan tubuhnya, dan semangat juang bangkit darinya. Setelah Liwo, langit berguncang, dan badai bertiup dari cakrawala. Badai itu menghasilkan bila angin yang membelah udara, menciptakan suara mendesis. Itu sangat menakutkan, dan di dalam badai itu, ada sosok yang dingin. Kejeniusan keluarga Chang telah muncul. Tatapannya dingin saat dia melirik kerumunan yang terkejut dan mendengus. Berdengung. Langit bergetar, dan aura dingin melonjak. Pada saat ini, bahkan cahaya bulan di langit menjadi dingin, seolah-olah mereka berada di dalam es berusia 10 ribu tahun. Monster dari keluarga Chu, Chu Sun, datang. Ia membawa serta hawa membunuh yang tak ada habisnya, membuat hati semua orang menggigil. Setelah menerobos ke wilayah Zephir, mereka mampu menggunakan berbagai macam teknik pembunuhan. Kekuatan mereka bahkan lebih kuat, dan mereka mampu menunjukkan kekuatan dari kekuatan-kekuatan besar. Seluruh wilayah tidak lagi mampu menampung mereka. Hanya dunia luar yang luas yang dapat memungkinkan mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka. Namun sebelum itu, dia harus menyelesaikan beberapa dendamnya. Setelah itu, tibalah saatnya bagi orang-orang aneh seperti Marsial Ancestor untuk naik ke panggung. Masing-masing dari mereka berdiri di udara dan melihat ke bawah kesekeliling mereka. Setelah insiden Zichen, kekuatan-kekuatan yang dipermalukan ini telah membentuk aliansi. Sekarang setelah mereka muncul, aura mereka memenuhi udara. Pavilion pembantaian dewa telah hancur, tetapi tidak ada orang aneh yang muncul. Adapun keluarga geng, mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, jadi mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan orang lain. Mereka berempat berdiri di udara, menatap sekeliling dengan mata dingin. Mereka baru berusia dua puluhan, termasuk generasi muda, tetapi mereka telah menerobos ke alam Zephir, yang membuat orang-orang iri. Swash! Seberkas cahaya hijau muncul di antara langit dan bumi. Cahaya itu sangat cemerlang, langsung menutupi cahaya bulan. Saat cahaya itu muncul, cahaya itu disertai aura kuat yang memenuhi seluruh langit dan bumi. Akibatnya, seluruh deatli silen-len terdiam sesaat. Wang Kiong telah tiba. Sebagai orang aneh pertama yang berhasil menembus alam asal roh di wilayah ini, kemunculannya menyebabkan keributan besar. Wang Kiong, dia juga ada di sini. Bahkan Wang Kiong ada di sini. Sepertinya rumor itu benar, mereka tidak hanya datang untuk bertarung, tetapi mereka juga datang untuk memutuskan kapan harus meninggalkan wilayah ini. Setelah Wang Kiong muncul, Wang Si juga muncul. Setelah itu, seberkas cahaya melintas di langit, dan orang lain muncul. Dia adalah Humo. Dia mengenakan jubah longgar dan tampak sangat malas. Dia muncul di langit, selangkah demi selangkah. Zephir. Ini adalah wilayah Zephir. Semua orang menatap langit dengan rasa iri. Belum lagi betapa kuatnya alam Zephir, terbang di langit saja sudah cukup membuat orang iri. Alam Zephir. Zichen berdiri di tengah kerumunan, matanya bersinar. Dalam hal kekuatan tempur, dia tidak lebih lemah dari alam Zephir, tetapi dia tidak bisa terbang di langit, jadi dia masih sedikit lebih lemah. Cahaya berkelebat di langit. Jelas, ini adalah pertemuan para penganut alam Zephir. Si kecil Liu Chen muncul, menerobos ke alam Zephir. Tidak ada aura kuat di sekelilingnya, dia masih lembut dan jujur seperti sebelumnya. Orang aneh dari klan Qin juga telah tiba. Kedua bersaudara itu telah berhasil menembus alam Zephir. Zhu Zichong dan Liu Bo dari klan Zhu juga telah tiba. Semua orang aneh yang berhasil menerobos ke alam Zephir telah muncul hari ini, tetapi belum ada satupun dari mereka yang berhasil menerobos. Lin Sui tidak datang, begitu pula Miaokong. Bahkan jika mereka telah menerima warisan, mereka masih satu langkah di belakang orang-orang aneh ini. Miaokong, Lin Sui, Zhu Mengyao, Elefe Peng, dan Zi Chen belum berhasil menembus alam asal roh. Hanya Zhang Haotian yang berhasil menyusul orang-orang aneh ini dan berhasil menembus alam Zephir. Zhang Haotian telah muncul. Dia sendirian, dan Elefe Peng juga tidak datang. Dia berdiri di udara dengan ekspresi dingin. Begitu dia muncul, dia menganggup ke arah Wumo dan yang lainnya, lalu melirik Cusun dan yang lainnya dengan dingin. Siapa di antara kalian yang ingin mati? Zhang Haotian berdiri di udara di atas tanah keheningan kematian, menatap mereka dan bertanya dengan dingin. Dialah yang pertama berbicara. Dia masih tetap sombong seperti sebelumnya, tidak menaruh perhatian pada orang-orang aneh ini. Kau sedang mencari kematian. Mata orang aneh klan Li bersinar dengan cahaya dingin. Cahaya yang muncul menembus langit dan mendarat di tubuh Zhang Haotian. Permukaan tubuhnya terbakar dengan api Li, membakar segalanya. Kalianlah yang mencari kematian, jawab Zhang Haotian. Huff, sombong sekali. Biar aku yang membunuhmu. Marsial Ancestor melangkah maju. Auranya bergejolak, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Teknik membunuh Marsial Ancestor hanya bisa digunakan oleh Spirit Origin Realm. Dia tidak takut pada Zhang Haotian, bahkan jika dia tahu bahwa Zhang Haotian telah menerima warisan dari Human Bacar. Biar aku saja. Orang aneh dari klan Chu itu berkata. Dia melangkah maju, dan aura dingin di sekelilingnya melonjak seperti gunung es berusia 10 ribu tahun. Martabat klan Chu tidak bisa dilanggar. Zichen belum muncul, jadi aku akan membunuh Zhang Haotian terlebih dahulu, kata Chu Sun dingin. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dialah yang memulai pertarungan dengan Zhang Haotian. Ledakan. Langit berguncang. Dia melangkah maju dan menatap Zhang Haotian dengan tatapan dinginnya. Namun, Zhang Haotian bahkan lebih dingin darinya. Hanya ada niat membunuh di matanya. Dua tahun lalu, Zichen ada di sini dan membuatmu kehilangan muka. Para kultifator kuat menjadi marah dan berubah menjadi hantu. Dua tahun kemudian, aku, Zhang Haotian, masih bisa membunuhmu. Zhang Haotian sangat arogan dan mendominasi. Dia melangkah maju, menyebabkan langit berguncang. Indra spiritualnya yang kuat menyebar dan menutupi seluruh tanah keheningan kematian. Para hantu tidak berani menunjukkan diri. Ledakan. Keduanya tidak banyak bicara, hanya niat membunuh yang tersisa. Mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan bertabrakan dengan keras, menyebabkan getaran besar. Pertempuran pun pecah begitu saja. Wuih. Niat membunuh memenuhi udara dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Zhang Haotian melancarkan serangan yang kuat. Energi berputar-putar di langit. Serangan itu menutupi langit dan mengguncang bumi. Bahkan cahaya bulan pun terdistorsi. Dunia S. Chusun juga melancarkan serangan yang ganas. Serangan itu seperti gletser berusia 10 ribu tahun. Aura dingin memenuhi langit. Ini adalah jurus pembunuh. Jurus itu bisa membunuh dewa dan tubuh. Sungguh mengerikan. Zhang Haotian merasa dingin di sekujur tubuhnya. Pikirannya melambat. Jurus kelancu ini sangat kuat. Ledakan. Langit berguncang. Aura mengerikan beredar. Sebila pisau tajam muncul di tangan Zhang Haotian. Pisau itu memancarkan cahaya dingin yang tak berujung dan melesat ke arah Chusun. Pada saat yang sama, cahaya menyambar di sekelilingnya. Yuan Kinya terbakar seperti api, menghilangkan perasaan tidak nyaman itu. Sebuah senjata spiritual muncul di tangan Chusun. Ia menyatu dengan senjata itu dan melesat maju. Ini adalah pertarungan para jenius. Ini juga pertarungan dua warisan. Apakah warisan rentu lebih kuat atau warisan klancu akan terungkap pada saat ini? Ledakan. Dengan getaran yang dahsyat, energi yang mengerikan pun tersapu keluar. Keduanya terbang mundur dengan cepat. Kekuatan mereka seimbang. Kemudian, mereka berubah menjadi sinar cahaya dan terus bergerak maju, memperlihatkan teknik bertarung yang dahsyat. Pembunuhan tak terlihat. Zhang Haotian berteriak. Sosoknya tiba-tiba menghilang di udara. Seolah-olah dia telah menyatu dengan kehampaan, menghilang tanpa jejak. Kemudian, niat membunuh yang menusup tulang muncul di belakang Chusun. Zhang Haotian muncul di belakang Chusun. Dia memegang pisau tajam dan langsung menusup ke arah belakang kepala Chusun. Semua hal menjadi padat. Teriak Chusun. Tubuhnya memutih dan hawa dingin tak berujung menyebar. Bahkan ruang pun bisa membeku. Begitu bilah tajam itu muncul, aura dingin itu langsung menghalanginya. Ledakan. Niat membunuh terpancar. Zhang Haotian memegang bilah tajam dan menghancurkan aura dingin. Aura itu melesat menembus dahi Chusun seperti sinar cahaya. Aura itu sangat cepat. Sehelai rambut jatuh. Chusun akhirnya berhasil menghindari serangan yang pasti akan membunuh itu. Namun, dia telah berhasil menghindari serangan yang pasti akan membunuh itu. Seruan terdengar di mana-mana. Mereka tidak menyangka Zhang Haotian begitu kuat. Wang Kiong dan yang lainnya juga terkejut. Jurus Zhang Haotian adalah jurus pertarungan hebat yang pernah digunakan Ren Tu di masa lalu. Ada beberapa catatan tentang jurus ini di buku-buku kuno klancu. Dia benar-benar mendapatkan warisan Ren Tu. Semua orang terkejut. Mereka tidak lagi meremehkan kultifator pengembara ini. Pertama, Zichen. Lalu, Zhang Haotian. Saat helayan rambutnya jatuh, wajah Chusun menjadi sangat jelek. Rambutnya menari-nari liar, dan ekspresinya sangat garang. Ini adalah pertama kalinya dia mewakili klancu. Dia merasa telah kehilangan muka. Ledakan. Di sekelilingnya, auranya sangat kuat. Energi tak terbatas bergulung-gulung seperti gelombang badai, menyapu ke arah Zhang Haotian. Ini adalah aura dingin yang tak berujung. Begitu muncul, aura itu menutupi langit. Langit menjadi putih, dan bahkan angkasa pun membeku. Ini adalah teknik pertempuran hebat lainnya dari klancu. Retak, retak. Aura dingin melonjak, dan ruang membeku. Bahkan di sekitar Zhang Haotian, lapisan kristal es muncul, tetapi mereka dengan cepat dihancurkan olehnya. Namun, wajahnya pucat. Semua orang terkejut, seperti yang diharapkan dari seorang monster. Dia baru saja kalah, dan sekarang dia telah mendapatkan kembali sebagian wajahnya. Pada saat ini, keduanya benar-benar bertarung. Energi di langit bergulung-gulung, dan serangan-serangan dahsyat saling bertabrakan lagi dan lagi. Semua orang terkejut. Di antara kerumunan, ada banyak yang terbang. Pada saat ini, mereka semua kagum. Seperti yang diharapkan dari monster. Dia baru saja menerobos dan sudah memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Bahkan banyak generasi tua yang terkejut. 350. Keduanya saling bertukar lebih dari 100 jurus dalam sekejap, tetapi hasilnya masih belum diputuskan. Energi yang mengerikan berputar, dan bahkan tanah yang sunyi senyap pun menjadi tenang. Sekelompok hantu tidak berani menunjukkan diri. Senjata roh dan keterampilan bertarung muncul satu demi satu, dan energi berdesir ke segala arah. Liu Chen, Wang Xi, dan yang lainnya semua menyaksikan pertempuran ini tanpa mengatakan apapun. Setelah mencapai level Zephyr, kemampuan bertarung semua orang meningkat pesat. Ini adalah perubahan kualitatif, dan jarak antara kelompok monster tidak lagi terlihat jelas. Dalam waktu singkat, beberapa ratus gerakan telah berlalu. Saat itu, ketika Zhang Haotian membunuh monster, dia tidak menggunakan waktu yang lama. Pertempuran ini jelas sangat sulit. Huff, karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Rambut cusun acak-acakan, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Cahaya dingin berkelap-kelip di matanya, dan niat membunuhnya tak terbatas. Aura dingin melonjak di sekujur tubuhnya, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Aku akan membalas kata-katamu. Jika kau ingin mati, maka aku bisa memenuhi keinginanmu. Wajah Zhang Haotian pucat, tetapi dia masih kedinginan. Ledakan. Keduanya mengumpulkan kekuatan mereka dan bertabrakan lagi. Itu seperti dua meteor besar yang bertabrakan dengan keras. Pada saat yang sama, senjata roh dan keterampilan pertempuran yang kuat juga muncul, menyebabkan langit bergetar, dan darah tak berujung menyembur keluar. Pelindung bahu Zhang Haotian tertusuk, dan darah mengalir keluar. Salah satu lengan cusun hampir terpotong, memperlihatkan tulang-tulang putih yang mengerikan. Pertarungan yang begitu putus asa membuat hati orang-orang bergetar. Keduanya benar-benar berjuang habis-habisan, mempertaruhkan nyawa demi nyawa. Dan tanah yang sunyi senyap di bawahnya bahkan lebih mengerikan. Sekelompok hantu itu tidak lagi muncul, dan tampak sangat sunyi. Untungnya, keduanya bertarung di udara. Jika di darat, maka seluruh area akan runtuh dengan sendirinya. Hah! Zhang Haotian cepat-cepat mundur, batuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah. Ada luka dangkal di lehernya, dan kepalanya hampir terpenggal. Ekspresinya dingin, dan dia sangat kejam saat melancarkan serangan putus asa. Kira-kira. Dan luka yang sangat dalam muncul di dada cusun. Jantungnya hampir tertusuk oleh Zhang Haotian, dan dia meninggal di tempat. Keduanya saling beradu lagi dan lagi, dan luka-luka mereka sangat serius. Para penonton sangat terkejut. Pertarungan berdarah seperti itu membuat darah mereka mendidih. Pada akhirnya, keduanya saling bertukar beberapa ratus jurus lagi, dan pertarungan berakhir. Zhang Haotian menendang dada cusun, dan sejumlah besar cahaya berhamburan. Cusun jatuh ke tanah, dan dia batuk seteguk darah dengan wajah pucat. Akan tetapi, dia juga tidak dalam kondisi yang baik karena dia hampir terbelah menjadi dua oleh senjata roh. Peng, setelah itu, sebuah kaki besar menginjak tubuh cusun. Cusun kalah, Zhang Haotian menang. Hasil pertempuran itu membuat semua orang tercengang. Klan Cu, yang telah diwariskan selama hampir 10 ribu tahun, benar-benar kalah dari seorang kultifator biasa. Bagaimana ini mungkin? Kejeniusan pelancu diinjak-injak oleh seorang kultifator pengembara. Ini sungguh tidak masuk akal. Mungkinkah Zhang Haotian juga seorang prajurit tingkat Tian dan memiliki kecakapan tempur yang tak tertandingi? Semua orang berseru tak percaya. Namun, mereka yang mengetahui identitas Zhang Haotian merasa lega. Dia telah memperoleh warisan Rentu. Ada desas-desus bahwa Rentu bahkan telah membunuh para ahli Tian Tian saat itu. Mudah dibayangkan betapa mengerikan warisannya. Rambut cusun acak-acakan. Ia diinjak-injak, tetapi tatapan dingin di matanya bahkan lebih kuat. Ia tidak mau mengalah. Aku terlalu tidak sabar dan muncul tanpa memahami teknik bertarung yang lebih dalam. Jika kau memiliki kemampuan, maka lakukanlah. Jika tidak, lain kali, orang yang akan mati pastilah kau. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Ia tidak mau mengalah, seperti es yang telah membeku selama 10 ribu tahun. Beranikah kau mengancamku? Kalau begitu aku akan mengantarmu pergi. Zhang Haotian sangat dingin. Matanya dingin, dan niat membunuhnya sangat kuat. Aura di sekelilingnya melonjak, dan dia akan menginjak-injak cusun sampai mati. Berhenti. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras. Berhenti. Berhenti di situ. Nyawa cusun terancam. Yang lain juga berteriak dan berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas maju. Ketiga jenius itu muncul seperti sinar cahaya, dan dalam sekejap mata, mereka sudah berada di depan keduanya. Mereka menatap Zhang Haotian dengan tidak ramah. Niat membunuh terpancar di mata mereka. Apa artinya ini? Zhang Haotian menginjak cusun dan menatap mereka bertiga dengan dingin. Dia juga telah membayar harga karena menginjak cusun. Huff, Zhang Haotian, beraninya kau. Itu hanya pertarungan biasa, tapi kau begitu kejam dan ingin membunuhnya. Si jenius dari klan Li melangkah maju, matanya berkilat dingin. Benar sekali. Itu hanya pertarungan. Kau beruntung menang, dan kau memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh. Dua orang lainnya saling memandang dengan dingin dan ekspresi tidak bersahabat. Kerumunan itu menjadi gempar. Apakah ini pertarungan? Mengapa dia mengatakan ingin membunuh cusun? Omong kosong, kami setuju untuk bertarung hidup dan mati. Zhang Haotian berkata dengan marah. Dia telah mendengar tentang ketidakberdayaan pasukan utama dari Zichen. Dia tidak menyangka akan mengalaminya hari ini. Pertarungan hidup dan mati. Kau pikir kau pantas. Siapa kamu dan siapa kami? Kakak Chu hanya memberimu kekurangan agar kamu tidak kalah telak. Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu bagaimana cara bersyukur, tetapi kamu malah ingin membunuhnya. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Klan Chu telah ada selama ribuan tahun. Bagaimana seorang kultifator pengembara kecil sepertimu bisa mengalahkan kami dengan mudah? Tidakkah kau lihat bahwa kami memberimu rintangan? Ketiga jenius itu berkata dengan percaya diri, yang membuat Zhang Haotian sedikit tercengang. Sedangkan para penonton di bawah, mereka semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kau sengaja memberiku hambatan. Zhang Haotian sangat marah hingga hampir tertawa. Dia mengerahkan tenaga pada kakinya, dan Chu Sun meringis kesakitan. Lihatlah dirimu, apakah kamu terlihat seperti sedang memberiku hambatan? Kenapa tidak? Kakak Chu memiliki karakter yang mulia dan integritas yang tidak perlu diragukan lagi. Mengapa dia tidak bisa memberimu hambatan dengan sengaja? Ketiganya sangat keras kepala. Chu Sun tidak mengatakan sepatah katapun. Ekspresinya serius, dan bahkan ada sedikit penyesalan. Seolah-olah dia benar-benar telah memberi mereka cacat. Melihat penampilannya, Zhang Haotian sangat marah. Dia tidak ingin apa-apa lagi selain menginjak-injaknya sampai mati. Kamu, Zhang Haotian yang dingin tidak tahu harus berkata apa di depan sekelompok orang yang tidak tahu malu ini. Di depan banyak orang, mereka membalikkan yang benar dan yang salah dan tetap bertindak dengan percaya diri. Selain tidak tahu malu, kebiasaan tidak tahu malu semacam ini harus dipupuk sejak usia muda. Benar sekali. Aku sudah tahu itu. Seorang kultifator pengembara biasa bisa mengalahkan monster. Jadi Chu Sun sengaja memberinya rintangan. Sungguh disayangkan, karakter mulia dan integritas Chu Sun yang tak perlu diragukan lagi justru dimanfaatkan oleh seseorang dan hampir membuatnya kehilangan nyawa. Ini sungguh tak tahu malu. Kita adalah kultifator pengembara. Kala itu wajar, tetapi tidak perlu malu. Bahkan Zi Chen pun dikejar-kejar saat itu. Kultifator pengembara bisa kalah, tetapi mereka tidak boleh kehilangan keberanian dan harga diri. Di tengah kerumunan, suara-suara terdengar, tetapi semuanya sangat ilusi, sehingga mustahil untuk menentukan siapa orang yang sebenarnya. Zhang Haotian tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak pandai berkata-kata, jadi dia sangat marah. Itu tidak benar. Mengapa kultifator pengembara tidak dapat mengalahkan kekuatan besar? Sebelumnya ada Zi Chen, dan sekarang ada Zhang Haotian. Yang satu adalah ahli alam langit dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi, dan yang lainnya mewarisi warisan Jagal. Saat itu, Jagal bahkan telah membunuh seorang ahli alam langit. Seseorang berkata dengan ketidakpuasan. Memangnya kenapa kalau dia punya warisan Jagal? Keluarga Cu sudah ada selama ribuan tahun. Siapa tahu ada berapa banyak warisan yang kuat, dan itu jelas-jelas memberinya hambatan. Benar sekali. Zhang Haotian mungkin kuat, tetapi dia tidak punya nyali. Bahkan seorang kultifator pengembara seperti ku merasa malu padanya. Suara-suara di kerumunan semakin banyak. Beberapa orang hanya ingin mengjilat pasukan besar, sementara yang lain tidak bisa melihat Zhang Haotian begitu kuat dan merasa cemburu. Suara-suara itu hanya ilusi, lalu para penggarap pengembara itu berbicara satu per satu. Suara-suara yang mendukung Zhang Haotian juga semakin berkurang. Sungguh tidak tahu malu. Sekarang kau masih menginjak-injak Cusun. Apakah kau benar-benar berpikir kau tidak terkalahkan? Kata orang lain. Setelah itu, semakin banyak orang yang ingin menekan Zhang Haotian. Pada saat ini, Zhang Haotian memancing kemarahan publik. Setelah pertempuran sengit, dia terluka parah. Tetapi dia disebut penjahat yang tidak tahu malu. Menatap Cusun lagi, dia tampak seperti sedang meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia, seolah-olah dia benar-benar mulia. Sudah cukup. Kau tidak boleh bersikap tidak tahu malu seperti itu. Terdengar suara mendengus dingin. Wu Mo berjalan keluar dari kerumunan dan menatap kerumunan dengan dingin. Aku tidak peduli apakah kamu sengaja menyakiti orang lain atau tersihir, tetapi Zhang Haotian menang hari ini dengan kekuatannya sendiri. Jangan memutar balikan yang benar dan yang salah. Begitu Wu Mo membuka mulutnya, bantahan dari kerumunan berkurang drastis. Kemudian, dia dengan dingin menyapu pandangannya ketiga talenta mengerikan itu dan berkata, Dan kalian, jangan selalu mempermalukan keluarga kalian. Semua orang telah melihat hasil pertempuran. Apakah kalian menyerah atau tidak, semua orang tahu di dalam hati mereka. Kalian harus meninggalkan sedikit wajah untuk keluarga kalian. Wu Mo, apa maksudmu? Kita jelas melihat bahwa Cusun bersikap lunak padanya, dan itulah sebabnya dia menang karena keberuntungan. Semua orang juga melihatnya. Saat kau muncul, kau ingin menggunakan kekuatanmu untuk menekan orang lain. Tidak bisakah kita mengatakan yang sebenarnya? Liwo menatap Wu Mo. Benar? Haha. Wu Mo tertawa dan berkata, Selama kamu tidak bodoh, kamu dapat melihat bahwa pertempuran tadi adalah kebenaran. Kamu memang sangat elegan. Kamu sangat mirip dengan kekuatan di belakangmu. Wu Mo, jangan bicara tentang pasukan kita lagi dan lagi. Semua orang melihat kebenaran pertempuran itu. Cusun bersikap lunak pada Zhang Hao Tian, membiarkannya menang. Dia tidak hanya tidak berterima kasih, dia bahkan ingin membunuhnya. Mungkinkah tindakannya masih merupakan tindakan seorang pria sejati? Monster dari keluarga Chang itu juga berbicara. Kau boleh tidak tahu malu, tapi jangan sampai kau tidak tahu malu sampai sejauh ini. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Kekuatan Cusun tidak cukup. Dia pantas mati. Sebuah suara dingin terdengar. Liu Bo berjalan keluar dari kerumunan. Di sampingnya, Wang Si dan Wang Kiong juga muncul. Hal ini menimbulkan kegemparan. Jelas, mereka ingin membela Zhang Hao Tian. Tak seorang pun di antara para kultifator pengembara itu berbicara lagi. Liu Bo, kamu salah. Ini awalnya adalah pertarungan pembelajaran. Kami melihat bahwa Cusun bersikap lunak padanya. Aku tahu bahwa karena Zichen, kamu ingin melindungi Zhang Hao Tian. Tapi jangan terlalu kentara. Liu Bo berbicara lagi. Dia sangat fasi. Bukan berarti mereka ingin melindungi Zhang Hao Tian. Apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Zhang Hao Tian menang melawan Cusun. Inilah kekuatannya yang sebenarnya. Liu Chen juga muncul. Di sampingnya ada dua saudara Qin. Haha, kalian memang teman Zichen. Kalau kalian sudah bicara, apa lagi yang bisa kukatakan? Liu Bo tertawa. Jika kalian mengatakan itu kekuatan, maka itu kekuatan. Awalnya itu adalah pertarungan belajar. Tetapi setelah menang, kalian menyebutnya pertarungan hidup dan mati. Kalian benar-benar, benar. Kemudian, Liu Bo menatap Zhang Hao Tian dan berkata, Zhang Hao Tian, karena faktanya kau menang melawan Cusun, maka terserahlah. Tapi, apakah kau berani bertarung denganku? Pertarungan hidup dan mati. Hanya satu dari kita yang bisa bertahan hidup. Anda. Ekspresi semua orang berubah. Zhang Hao Tian sudah terluka, jadi bagaimana dia bisa melawan seorang jenius yang mengerikan? Jelas bahwa mereka ingin membunuhnya. Ini adalah tujuan mereka, sama seperti mereka ingin membunuh Zichen saat itu di panggung pertempuran. Benar sekali, Zhang Hao Tian, bukankah kau sangat kuat? Jika kau bisa menang melawan Cusun, maka kau juga bisa menang melawan Liu Wo. Jadi bagaimana jika kita bertarung hidup dan mati? Di samping Liu Wo, monster dari keluarga Chang mencibir. Ekspresi Zhang Hao Tian terus berubah. Dia tidak pandai berkata-kata, saat ini, dia sangat marah. Dia berkata dengan marah, baiklah. Terima kasih telah menonton!